Tidak dibutuhkan, ayo pergi ke kota nefas. Wang Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas. Dia mengetahui bahaya kota nefas dan tentu saja tahu bahwa pergi ke sana bukanlah pilihan terbaik. Tentu saja, dia tahu ada tempat yang lebih cocok untuk mereka. Mungkin, seperti yang dikatakan KR, pergi ke Kekaisaran Li akan memberi mereka perlindungan yang cukup dan pembentukan keluarga mereka akan lebih lancar. Namun, dia tetap memilih pergi ke kota nefas. Ini karena dia punya rencana dan rencana sendiri untuk melangkah lebih jauh. Wang Chen juga tahu bahwa kekuatan sebuah keluarga perlu melalui ujian darah dan api. Hanya dengan melalui ujian darah dan api mereka dapat benar-benar menjadi kuat. Lebih penting lagi, kekuatan keluarga Wang tidak dapat dicapai hanya oleh Wang Chen. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tetaplah satu orang. Paling-paling, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik atau pembangkit tenaga listrik super. Namun, kekuatan sebuah keluarga adalah kekuatan yang membutuhkan lebih banyak anggota. Bagi Wang Chen, kota nefas adalah tempat yang bagus. Banyak orang yang memasuki kota nefas terpaksa menemui jalan buntu dan tidak punya pilihan selain masuk. Sebagian besar orang di dalamnya dipenuhi dengan kebencian. Mereka ingin membalas dendam dan ingin meninggalkan kota nefas. Karena kasusnya seperti ini, ini memberi Wang Chen peluang yang sangat bagus. Kesempatan yang sangat bagus untuk merekrutnya. Hahaha, kota nefas adalah kota nefas. Sial, bos, aku ikut denganmu. Haha, aku sudah lama ingin pergi ke sana. Aku ingin melihat seberapa kuat orang-orang di kota nefas itu. Melihat betapa tekadnya Wang Chen, pria gila itu dengan cepat berteriak keras. Kota nefas mungkin bukan tempat yang baik untuk siang kiankan dan yang lainnya, tapi itu jelas merupakan tempat yang baik untuk manusia gila. Pertempuran berdarah, sebuah sistem di mana yang kuat dihormati, sebuah dunia di mana yang kuat berkuasa. Semua inilah yang dirindukan si manusia gila. Pertempuran tanpa akhir dan dunia yang penuh dengan darah. Bagi seorang maniak pertarungan seperti dia, itu jelas merupakan tempat yang ideal. Bos, jangan tolak aku. Aku merasakan tinjuku kembali mengaum. Darahku mendidih. Pria gila itu sangat bersemangat, seolah dia tidak sabar untuk segera bergegas ke sana sekarang. Aku akan pergi juga. He he nak, kamu butuh seseorang untuk membantumu mengatur keuangan keluarga kan? He he, menurutku akulah yang paling cocok. Siang kiankan dengan cepat menambahkan ketika dia melihat Kuang Ren menjadi sukarelawan. Saat ini, Wang Chen adalah orang kaya. Kekayaan yang didapatnya dari keluarga Yao hari ini saja sudah cukup untuk menjadikannya seorang taipan. Ini juga merupakan landasan ekonomi keluarga Wang. Bagi seseorang seperti siang kiankan, ini adalah kekayaan yang tidak bisa dia lepaskan. Kecintaannya pada kekayaan lebih besar daripada kecintaannya pada budidaya. Dia lebih memilih menyerah pada budidaya daripada menyerah pada kekayaan. Ini adalah siang kiankan, yang dikenal sebagai orang yang kikir. Daya tarik kekayaan besar baginya sungguh tak terbayangkan. Kamu, Wang Chen sedikit terkejut saat mendengar percakapan mereka berdua. Awalnya, dia mengira mereka akan menyerah pada gagasan bepergian bersama setelah mengetahui bahwa dia akan pergi ke kota dosa. Siapa sangka? Orang jahat? Aku, aku akan pergi bersamamu. Hef. Aku juga ingin melihat kota nefas. Ker ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru bertanya pada Wang Chen. Kalau begitu aku akan pergi juga. Zilan menghela nafas dan berkata dengan lembut, saya dapat membantu anda membangun keluarga anda. Guru memintaku untuk mengikutimu sampai kamu menyelesaikan apa yang ingin kamu lakukan. Jawaban Cheng Liang bahkan lebih sederhana lagi. Tahun lalu, ketika Wang Chen memasuki Sekte Dalam dan Cheng Liang menjadi murid Sekte Dalam, gurunya, tetua kedua sekolah Singchen, mengatakan kepadanya hal ini. Dia memintanya untuk mengikuti Wang Chen dan membantu Wang Chen melakukan beberapa hal yang ingin dia lakukan sampai dia menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Awalnya, dia masih merasa sedikit bingung, tapi sekarang dia samar-samar mengerti maksud tuannya. Masa depan Wang Chen tidak terbatas, dan dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka di Sekolah Singchen. Dia adalah harapan Sekolah Singchen, dan Sekolah Singchen akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, yaitu memulihkan keluarga Wang dan membangun kembali keluarga Wang. Dan perintah tetua kedua jelas merupakan perintah Sekolah Singchen. Misalnya, kali ini Wang Chen meninggalkan Sekolah Singchen untuk membalas dendam, Sekolah Singchen diam-diam menyetujuinya dan bahkan mengirimkan ahli untuk melindunginya dari belakang. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan sangat jelas oleh Cheng Liang. Karena tuannya berkata untuk menunggu sampai Wang Chen menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, maka perjalanan ke kota nefas ini juga merupakan salah satu rencana Wang Chen. Perjalanan ke kota dosa ini adalah salah satu rencana Wang Chen. Dia harus membantu Wang Chen menyelesaikan tugas ini. Di saat yang sama, ada juga alasan pribadi. Semakin dia berinteraksi dengan Wang Chen, semakin banyak kejutan yang diberikan Wang Chen padanya. Setahun yang lalu, anak kecil yang baru saja memasuki sekte dalam sebagai seniman bela diri pemula sebenarnya telah berkembang ke tingkat artis bela diri yang mulia. Ini hanya dalam waktu satu tahun. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia benar-benar bisa membunuh artis bela diri terhormat kelas tujuh dan artis bela diri terhormat kelas delapan. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan dan bakat yang ditampilkan oleh Wang Chen sungguh luar biasa dan membuat semua orang menantikannya. Cheng Liang tidak cemburu atau iri, hanya menantikannya. Justru karena itulah dia akan mengikutinya ke kota dosa tanpa ragu-ragu. Ini, melihat orang-orang di depannya, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini mengejutkannya. Pada saat yang sama, Wang Chen sedikit tersentuh. Untuk bisa menemani dia ke kota dosa tanpa ragu, ini adalah teman, ini adalah saudara. Baiklah nak, jangan menolak. He he, aku yang bertanggung jawab atas uangmu. Anda tidak dapat mengungkapkannya kepada orang lain. Melihat ekspresi Wang Chen, siang kiankan tersenyum dan melambaikan tangannya. Benar bos, jangan terlalu sopan kepada kami. He he, kami juga ingin pergi dan melihat-lihat, tidak perlu bicara lagi. Kuang Ren juga berteriak keras. Oke, ayo pergi bersama, karena mereka sudah bilang begitu, apalagi yang bisa Wang Chen katakan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Ayo pergi bersama, semua orang berteriak serempak. Dalam sekejap, suasananya seperti guntur. Pada titik ini, fondasi dasar tim Wang Chen telah terbentuk. Jalan menuju kebangkitan keluarga Wang telah dimulai. Kalian sekalian, jika kalian bersedia mengikuti kami ke kota dosa, kalian akan menjadi anggota pertama keluarga Wang. Perlakuan kalian tidak akan lebih buruk dari keluarga Yao. Jika anda tidak mau pergi, saya bisa memberi anda uang pesangon dan anda bisa menemukan tempat tinggal yang tenang. Tentu saja, jika anda memilih untuk bergabung dengan keluarga Wang, anda harus tahu apa yang harus anda lakukan dan apa yang tidak boleh anda lakukan. Jika anda mengkhianati kami, kami akan membunuh anda sampai ke ujung bumi. Setelah masalah ini diputuskan, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke anggota keluarga Yao yang telah mengkhianatinya. Ada total lima artis bela diri dan sepuluh artis bela diri sejati. Lima belas orang, barisannya dianggap kuat. Jika orang-orang ini bergabung, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik bagi Wang Chen. Bagi keluarga Wang, ini akan menjadi langkah maju yang besar dan mereka akan memiliki yayasan sendiri. Mendengar kata-kata Wang Chen, lima belas orang itu saling memandang. Apalagi ketika mereka tahu bahwa mereka akan pergi ke kota dosa, mereka semakin ragu-ragu. Aku akan pergi. Bukankah ini hanya kota dosa? Aku akan pergi. Aku akan pergi juga. Setelah satu menit penuh, mereka akhirnya mengambil keputusan. Setelah beberapa saat, di antara lima belas orang, empat seniman bela diri dan lima seniman bela diri sejati memilih untuk pergi bersama. Sedangkan untuk artis bela diri yang tersisa dan lima artis bela diri sejati, mereka memilih untuk pergi. Sehubungan dengan ini, Wang Chen tidak mempersulit mereka. Dia memberi mereka masing-masing seribu koin emas sebagai uang pesamon. Seribu koin emas sudah cukup bagi orang-orang ini untuk hidup dengan baik selama beberapa tahun. Jumlah pesamonnya cukup besar. Sekali lagi, ini menunjukkan kemurahan hati Wang Chen. Hal ini membuat orang-orang ini menangis karena rasa syukur. Hal ini juga membuat mereka yang memilih untuk bergabung dengan tim Wang Chen sangat bersemangat. Mengikuti bos seperti itu, jelas merupakan berkah bagi mereka. Mampu melangkah sejauh ini sudah dianggap sangat baik hati. Apalagi yang perlu diminta. Jika dia bisa bermurah hati kepada orang-orang yang meninggalkannya, apakah dia akan tetap pelit kepada orang-orang yang mengikutinya? Jelas sekali pengobatan mereka pasti akan lebih baik. Bahkan beberapa orang yang tersisa ini bimbang dan ingin bergabung dengannya. Wang Chen tidak tahu bahwa tindakannya yang tidak disengaja telah mengikat hati orang-orang ini erat-erat padanya. Bos, kedua orang ini, setelah semuanya beres, hanya tetua agung klan Luo dan Yao Chong dari klan Yao yang tersisa. Orang gila bertanya pada Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Apakah dia harus membawa kedua orang ini? Sepertinya itu sebuah beban. Bos, kenapa aku tidak menyingkirkannya? Mata orang gila itu bersinar dengan sedikit niat membunuh saat dia bertanya. Kamu, kamu, kamu berani. Saya, penatua agung klan Luo tiba-tiba menjadi cemas dan meraung. Huff, kami tidak berani. Anda adalah tetua agung klan Luo, bukan. Bosku sudah mengatakan bahwa orang yang akan kita bunuh berasal dari klan Luo. Orang gila mendengus dingin dan menyela tetua agung klan Luo. Kata-katanya merupakan pukulan besar bagi penatua agung klan Luo. Wajahnya memerah saat dia terengah-engah. Sebelum Wang Chen bisa menjawab, suara Lin Zhan terngiang di benak Wang Chen. Berat, jangan bunuh mereka. Hei hei, kedua orang ini akan sangat berguna bagi kita. Setelah mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menjadi bingung. Namun, dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Bawalah mereka. Mereka masih berguna. Wang Chen mengangkat kepalanya dan berkata pada orang gila. Berat, apakah kamu benar-benar akan membawa mereka? Siang Kiankan menunjukkan ekspresi ragu. Membawa mereka akan menimbulkan banyak masalah. Jangan khawatir, mereka tidak akan menjadi beban bagi kita. Mereka akan menjadi penolong kita. Wang Chen mengungkapkan senyuman yang membuat rambut tetua agung klan Luo berdiri tegak. Hei hei, karena bos sudah bilang begitu, maka kami tidak akan membunuh mereka. Bawalah mereka. Kita sekarang berada di kota pendosa. Orang gila masih patuh pada kata-kata Wang Chen. Hal ini terkadang membuat Wang Chen sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan orang ini dan apa yang dia pikirkan. Tidak perlu terburu-buru pergi ke kota pendosa. Ayo pergi ke kota King Feng dulu. Wang Chen menyelamat Man dan berkata sambil tersenyum. Kota King Feng. Orang gila bingung. Siang Kiankan sepertinya memikirkan sesuatu setelah beberapa saat kebingungan. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Keluarga Han dari kota King Feng. Dia samar-samar menebak tujuan Wang Chen. Wang Chen kini telah menjadi pemimpin tim ini. Sejak dia mengatakannya, meskipun semua orang bingung, mereka tidak meragukannya. 352. Sepuluh hari kemudian, di depan kota King Feng, kelompok empat orang Wang Chen tiba. Keempat orang tersebut adalah Wang Chen, Kuang Ren, Keer, dan Zilan. Adapun Siang Kiankan, Cheng Liang, dan sembilan seniman bela diri dari keluarga Yao, mereka memimpin tetua agung keluarga Luo dan Yao Chong menuju kota dosa. Misi mereka sederhana. Mereka harus mengawal kedua orang itu ke kota dosa secepat mungkin. Pada saat yang sama, mereka harus mendirikan yayasan di kota dosa dan menunggu kelompok Wang Chen tiba. Kemudian, mereka secara resmi akan mendirikan keluarga Wang. Di depan kota King Feng, melihat tembok kota kuno, mata Wang Chen rumit dan penuh dengan emosi. Di tempat ini, dia telah menderita segala macam penghinaan, segala macam ejekan. Di tempat ini, dia telah menjadi sampah tak berguna selama dua tahun. Selama dua tahun, dia tinggal di neraka. Dan jalan hidupnya mulai berubah dari tempat ini. Dua tahun lalu, dia bertemu Lin San. Lin San telah menemukan rahasia yang tersembunyi di tubuhnya dan dia telah memulai jalur seorang ahli. Dua tahun lalu, dia bergabung dengan sekolah Xing Chen di sini. Dia telah meninggalkan kota kecil ini dan bekerja keras untuk mencapai impian dan tujuannya. Dua tahun adalah waktu yang sangat singkat. Bagi seorang seniman bela diri, itu hanya sekejap mata. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam dua tahun ini. Dia bukan lagi sampah kecil yang diejek, diejek, dan dipandang rendah. Dia telah menjadi ahli terkemuka. Sekarang, Wang Chen telah kembali ke tempat ini lagi dengan kekuatan besar dan mimpinya di punggungnya. Dia telah kembali ke tempat di mana dia tenggelam dalam terlupakan selama dua tahun. Hanya ada beberapa seniman bela diri terhormat di seluruh kota Qingfeng. Saat ini, kekuatan Wang Chen dapat dikatakan sebagai yang terbaik di kota Qingfeng. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di kota Qingfeng, Wang Chen tidak terkalahkan. Dalam dua tahun, siapa sangka segalanya akan berkembang sedemikian rupa. Tidak ada seorang pun, termasuk Wang Chen sendiri, yang mengharapkan hal ini. Siapa yang menyangka bahwa dalam dua tahun, perubahan yang menggemparkan akan terjadi. Bos, apakah ini tempat tinggalmu dulu? Apakah itu tempat keluarga Han berada? Melihat Wang Chen berdiri di depan gerbang kota sambil berpikir keras, eksentrik mau tidak mau bertanya. Selama sepuluh hari ini, mereka juga mempelajari beberapa hal tentang Wang Chen, beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Benar, Clear Breeze City, tempat aku tinggal selama dua tahun. Tempat yang telah diejek selama dua tahun. Bibir Wang Chen membentuk senyuman mencela diri sendiri. Seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Dia yang saat itu disebut sebagai sampah kecil, sekarang memiliki kekuatan yang dapat mengguncang seluruh kota Clear Breeze. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang yang menertawakannya sekarang. Ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mengetahui kekuatannya. Sekarang, siapa yang masih berani mengejeknya sebagai sampah? Ejekan, sial. Aku ingin melihat siapa yang berani menertawakan bos kali ini. Saya akan menamparkan siapapun yang saya lihat dan memberitahu mereka betapa mereka layak ditampar. Orang gila itu meraung marah. Dia selalu menyebut dirinya pengikut Wang Chen dan menyebut Wang Chen bosnya. Orang gila selalu berpegang pada satu prinsip, yaitu, musuh Wang Chen adalah musuhnya, dan penghinaan Wang Chen adalah penghinaannya. Mengetahui bagaimana Wang Chen diperlakukan dua tahun lalu, dia tentu saja tidak bahagia. Di dunia ini, selalu ada separuh orang yang menertawakan separuh lainnya. Faktanya, semua orang bodoh. Segala sesuatu bisa buruk atau baik. Abaikan saja mereka yang meremehkan orang lain. Jika tidak, kamu juga akan menjadi bodoh. Wang Chen tersenyum dan berkata dengan ringan. Matanya sedikit tidak menentu, dan suaranya sedikit halus. Kata-kata ini langsung membuat Matman berpikir keras. Itu membuat mata KR menjadi sedikit rumit, dan itu membuat Zilan berpikir keras. Cara orang-orang ini memandang Wang Chen tiba-tiba menjadi sedikit tidak biasa. Hei hei bos, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Mungkin hanya sedikit orang di dunia yang dapat memahaminya. Tidak masalah jika saya tidak mengerti, saya hanya perlu melakukan apa yang bos katakan. Saya tidak mengetahui filosofi ini, dan saya tidak perlu mengetahuinya. Itu tidak bermanfaat bagi saya. Saya hanya perlu tahu siapa musuh bosnya dan apa tujuan bosnya. Saya hanya perlu tahu siapa yang harus saya bunuh dan siapa yang harus saya tampar. Cukup. Setelah beberapa saat, eksentrik mengangkat kepalanya dan bergumam sambil tersenyum. Kata-katanya sangat sederhana, tetapi mengungkapkan keyakinan Teguh Matman. Ini membuat Wang Chen sedikit terkejut, dan pada saat yang sama, dia merasa sangat tersentuh. Bukankah maksud perkataan Matman sudah cukup jelas? Kata-kata orang gila membuat Wang Chen merasa malu menerimanya. Baiklah, orang jahat, ayo cepat selesaikan urusan kita agar kita bisa bertemu dengan Fatih dan yang lainnya. KR tidak tahan dengan cara orang gila berbicara, tapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Dia hanya bisa berteriak pada Wang Chen. Ayo masuk. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada mereka. Segera, beberapa dari mereka memasuki Clear Breeze City. Kota masih ramai, dan orang-orang terlihat datang dan pergi di jalanan. Suara teriakan dan jajanan menyatu menjadi satu, dan sangat meriah. Merasakan suasana akrab, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Mengikuti jalan utama, mereka menuju ke arah kediaman Han sesuai ingatan mereka. Segera, kelompok itu muncul di depan gerbang utama kediaman Han. Dua singa batu besar di depan gerbang tampak sangat perkasa. Di gerbang utama berdiri dua anggota penjaga keluarga Han, berdiri tegak di kedua sisi dengan ekspresi serius. Angin sejuk bertiup membawa sedikit kesejukan. Tidak ada seorang pun yang terlihat, dan itu menimbulkan perasaan yang sangat sunyi. Sepanjang jalan, pengamatan Wang Chen, ditambah dengan perilaku keluarga Han saat ini, membuatnya sedikit mengernyit. Saat itu, pintu masuk kediaman Han ramai dan sangat makmur, namun kini tampak agak sepi, dan ini mengejutkan. Bingung, Wang Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan ke depan. Berhenti, siapa kamu? Melihat Wang Chen dan yang lainnya berjalan langsung ke kediaman Han, dua penjaga di pintu menghentikan mereka. Wang Chen, melihat kedua penjaga itu, mereka adalah wajah yang asing. Mereka seharusnya adalah penjaga yang baru saja memasuki kediaman Han dua tahun lalu. Wang Chen mengumumkan namanya dengan tenang. Wang Chen, mendengar nama itu, kedua penjaga itu menjadi bingung. Kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan mata mereka membelalak. Kamu adalah Wang Chen. Wang Chen, itu Wang Chen, pemuda dari dua tahun lalu. Mungkinkah itu dia? Kedua penjaga itu segera melebarkan mata mereka, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Apa yang terjadi pada keluarga Han dua tahun lalu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di kota Clearbreeze. Dan salah satu tokoh utama dalam kejadian tersebut adalah seorang pemuda bernama Wang Chen. Orang di depan mereka adalah Wang Chen. Ini membuat orang merasa hal itu tidak terbayangkan. Bukankah mereka mengatakan bahwa setelah kejadian itu, Wang Chen dan keluarga Han seperti api dan air, dan mereka adalah musuh? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia pergi ke sekolah Sing Chen untuk berkultivasi? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk mencari kematian? Dua tahun lalu, dia luar biasa karena kakak laki-lakinya muncul. Tapi sekarang, kakak laki-lakinya tidak ada dan dia datang ke kediaman Han sendirian. Bukankah dia sedang mencari kematian? Siapa orang-orang di sekitarnya? Apakah mereka temannya? Kedua penjaga itu bingung. Setelah beberapa saat, salah satu penjaga mengumpulkan keberaniannya dan berteriak pada Wang Chen, Kamu. Untuk apa kamu di sini? Saya mencari Tang Ming. Wang Chen berkata dengan tenang. Tang Ming. Mendengar nama orang yang dicari Wang Chen, kedua penjaga itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka saling memandang dan berkata, tidak ada orang seperti itu. Pergi sekarang, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kedua penjaga itu tahu tentang rumor itu dua tahun lalu. Mereka tidak takut pada Wang Chen. Mereka hanya terkejut dia ada di sini. Tanpa kakak laki-lakinya, apa jadinya Wang Chen? Kekuatan macam apa yang dia miliki dalam dua tahun? Artis bela diri sejati terkemuka sudah mengesankan level apa yang ingin dia capai. Meskipun keluarga Han kecil, mereka tidak takut pada seniman bela diri sejati manapun. Begitu dia mengatakan itu, salah satu penjaga mendorong Wang Chen dengan senyum dingin di wajahnya. Tidak di sini, itu tidak mungkin. Wang Chen mengerutkan kening dan menatap penjaga yang mendorongnya. Dia menyipitkan matanya dan bergerak ke samping dalam sekejap, langsung menuju ke kediaman Han. Perasaan buruk mulai menyebar di hati Wang Chen. Naluri yang kuat memberitahunya bahwa Tang Ming mungkin akan menemui masalah. Kalau tidak, dengan status kakeknya di keluarga Han, kedua penjaga itu tidak akan mengatakan bahwa tidak ada orang seperti itu di keluarga Han. Tang Ming tumbuh bersama kakeknya. Kakeknya adalah pengawas keluarga Han dan Tang Ming adalah pelayan keluarga Han. Tidak mungkin dia meninggalkan keluarga Han. Mereka telah berjanji bahwa begitu dia membangun keluarganya sendiri, dia akan mencari Tang Ming untuk memperkuat keluarga Wang bersama. Ini. Inilah janji antara kedua pemuda itu. Sekarang, Wang Chen akan membangun kembali keluarganya. Tentu saja, dia tidak akan melupakan janji yang dia buat saat itu. Dia juga tidak akan melupakan janji yang dia buat saat itu. Dia datang ke kota King Feng untuk mencari Tang Ming. Huff, bocah nakal, kamu masih berani menerobos masuk. Keluar, melihat Wang Chen hendak menerobos masuk ke kediaman Han, wajah kedua penjaga itu berubah. Mereka mendengus dan menerkam ke arah Wang Chen. Sial, beraninya kamu menyentuh bosku. Kamu pasti bosan hidup. Kuang Ren, yang sangat ingin mencoba, melihat mereka berdua menerkam ke arah Wang Chen. Dia mengeluarkan raungan lembut dan senyuman gembira terlihat di wajahnya. Dia menginjak tanah dan menerkam mereka berdua. Keluar, sambil mendengus ringan, dia menyerang mereka berdua dengan tangan kiri dan kanannya. Bam, bam. Suara tumpul terdengar saat mereka berdua dikirim terbang oleh Kuang Ren. Huff, orang seperti apa Kuang Ren dan kekuatannya? Dia adalah artis bela diri peringkat enam. Kekuatannya hampir sebanding dengan beberapa tetua keluarga Han. Bagaimana para penjaga ini bisa bertahan melawan kekuatan seperti itu? Dengan satu pukulan, kedua penjaga itu menderita luka dalam dan duduk di tanah dengan wajah pucat. Mereka memberontak. Tolong, cepat bantu. Seseorang menerobos masuk ke dalam kediaman Han. Menyemburkan setegup darah, kedua penjaga itu merasakan sakit yang menyayat hati. Wajah mereka berubah dan mereka berteriak sekuat tenaga. 353 Siapa yang berani menerobos ke Han Residensku? Dengan sangat cepat, suara langkah kaki terdengar dari dalam kediaman Han. Yang pertama datang adalah raungan kemarahan yang menggelegar seperti guntur. Setelah itu, beberapa sosok muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Dengan sangat cepat, lebih dari sepuluh tokoh keluarga Han berkumpul di depan Wang Chen. Orang yang memimpin mereka adalah pemimpin pengawal keluarga Han. Di antara mereka, ada banyak wajah yang akrab dengan Wang Chen. Selain anggota penjaga keluarga Han, Wang Chen juga melihat beberapa tuan muda keluarga Han. Han Feng, Han Yu. Mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin ketika dia melihat saingan lamanya dari masa lalu semuanya ada di sini juga. Han Feng dan Han Yu masih terlihat sama. Selain menjadi sedikit lebih dewasa, tidak ada perubahan lain. Dari aura mereka berdua, mereka berdua adalah seniman bela diri sejati dan belum mengalami kemajuan sama sekali. Mereka bahkan bukan seniman bela diri. Wang Chen. Ketika orang-orang ini melihat sosok Wang Chen dengan jelas, mereka semua berteriak. Wang Chen. Benar? Mereka tidak salah lihat. Ini adalah Wang Chen. Orang yang muncul di depan mereka adalah Wang Chen. Meskipun dua tahun telah berlalu dan Wang Chen telah menjadi dewasa, anak laki-laki yang dulunya sedikit kurus dan lemah kini memiliki sikap seperti orang dewasa. Tingginya hampir 1,8 meter, dan wajahnya yang dipahat menjadi lebih tajam dan tegas. Namun secara keseluruhan, dia tidak banyak berubah. Ini membuat semua orang langsung mengenalinya. Wang Chen, dia benar-benar kembali. Kenapa dia kembali? Kenapa dia kembali? Wajah semua orang dipenuhi kecurigaan. Huff. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah sampah kecil dari Clear Breeze City. Huff. Kenapa? Ditendang kembali oleh sekolah Sing Chen. Aku pikir juga begitu. Dia hanyalah sampah yang masuk ke sekte hanya karena keberuntungan. Berapa lama dia bisa bertahan? Bibir Han Feng melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengejek. Matanya dipenuhi kebencian. Wang Chen adalah musuh terbesar mereka dalam hidup ini. Dan Wang Yan itu. Karena dua orang inilah keluarga Han mereka jatuh ke dalam depresi. Karena dua orang inilah status kedua bersaudara di keluarga Han Anjok. Meskipun dia memiliki gelar tuan muda, dia sudah tenggelam ke level terendah. Dia bahkan kehilangan hak untuk masuk sekte dan akademi, menjadi anggota tim penjaga klan Han. Semua ini disebabkan oleh Wang Chen, pelaku utamanya. Wang Yan lah yang membunuh ayah mereka dan tetua agung keluarga Han yang menyebabkan kedua bersaudara itu kehilangan perlindungan dan jatuh ke kondisi seperti itu. Beraninya kamu berkata seperti itu tentang bosku. Kamu pikir kamu ini siapa? Keluarlah untukku, aku akan menamparmu sampai mati dengan satu tamparan. Saat eksentrik mendengar ini, dia langsung marah. Wang Chen adalah bosnya. Tentu saja dia akan kehilangan muka jika bosnya dihina. Seketika, amarahnya yang membara berkobar. Dia melebarkan matanya dan meraung marah. Di belakang mereka, K.R. dan Zilan juga sedikit mengernyit, memperlihatkan ekspresi dingin. Huff, ada apa? Dia bahkan membawa kembali seorang pembantu. He he, jangan bilang kamu pikir kamu belum cukup mempermalukan diri sendiri dan ingin membuat orang kembali mempermalukan dirimu sendiri. Han Feng bahkan lebih tidak terkendali. Ini adalah keluarga Han, dan ini adalah kota Clearbreeze. Sekalipun keluarga Han mengalami penurunan drastis dalam dua tahun terakhir, mereka masih merupakan salah satu dari tiga keluarga besar di kota Clearbreeze. Di sini, mereka adalah langit dan mereka adalah bumi. Dia tidak takut pada siapapun. Meskipun dia bukan lagi tuan muda Han sejak dua tahun lalu, dia tetaplah tuan muda keluarga Han. Dan Wang Chen adalah musuh keluarga Han. Sejak Wang Chen kembali hari ini, tidak ada alasan baginya untuk pergi begitu saja. Sampah, ekspresi Wang Chen langsung berubah dingin. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Jika aku sampah, lalu kamu siapa? Dua tahun lalu, aku mampu mengalahkanmu. Dua tahun kemudian, aku masih bisa mengalahkanmu. Sekarang, kamu bukan lagi tandinganku. Hef, sampah akan selalu menjadi sampah. Beraninya kamu membalasku. Karena kamu datang ke keluarga Han hari ini, kamu mencari kematian. Jangan pergi. Wajah Han Feng dan Han Yu berubah ganas saat menyebutkan apa yang terjadi dua tahun lalu. Ini merupakan rasa sakit yang tak terhapuskan di hati mereka. Pergi ke neraka. Begitu kata-kata itu diucapkan, kedua bersaudara itu, Han Feng dan Han Yu, menerkam ke arah Wang Chen pada saat yang bersamaan. Tinju dan kaki mereka menyerang Wang Chen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat mereka berdua masih berani mengambil inisiatif menerkamnya, mulut Wang Chen meringkuk. Enyahlah. Dengan teriakan ringan, kaki Wang Chen melintas dan dia menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di hadapan Han Feng dan Han Yu. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindi ditampilkan. Itu hanyalah telapak tangan 20 gelombang yang tumpang tindi. Dengan dua telapak tangan bertumpuk, ia meledak ke arah kedua bersaudara itu. Bang, bang. Suara dentuman yang jelas terdengar. Di bawah 20 telapak gelombang yang tumpang tindi, Han Feng dan Han Yu sama-sama mengerang teredam saat tubuh mereka terlempar seperti batu. Hanya dengan satu gerakan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wang Chen telah mengirim mereka berdua terbang tanpa perubahan pada ekspresinya, yang membuat mata semua orang terbelalak. Of. Membuka mulut mereka, keduanya memuntahkan setegup darah. Wajah mereka pucat saat mereka melihat Wang Chen dengan mata terbuka lebar. Hanya dengan satu gerakan, mereka berdua benar-benar telah dikalahkan. Sekarang, Han Yu adalah prajurit sejati tingkat 9 sementara Han Feng juga telah mencapai peringkat prajurit sejati tingkat 6. Serangan kekuatan penuh dari dua prajurit sejati sebenarnya telah dengan mudah dinetralkan dan dikirim terbang olehnya hanya dengan satu gerakan. Konsep macam apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, sedikit kepanikan muncul di wajah Han Yu dan Han Feng, bersamaan dengan sedikit keterkejutan. Wang Chen sebenarnya menjadi sangat kuat hanya dalam dua tahun. Setidaknya ini adalah kekuatan artis bela diri peringkat menengah. Bagaimana mungkin dia? Adegan itu langsung heboh. Sampah kecil dari dua tahun lalu sebenarnya telah menjadi sangat kuat. Hal ini membuat sulit bagi semua orang yang hadir untuk menerimanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kalian berdua bukan tandinganku. Hari ini, saya datang ke keluarga Han hanya untuk menemukan Tang Ming. Jika kamu mempersulitku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Wang Chen memandang dengan acu-ta'acu pada dua bersaudara yang lumpuh di tanah dan mengejek dengan dingin. Hef, Wang Chen, kamu bajingan iblis. Jangan sombong. Keluarga Han tidak akan melepaskanmu. Hef, Tang Ming, adikmu itu, dia sudah mati? Haha, dia sudah mati. Anda bisa berhenti mencarinya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Han Feng langsung berteriak dengan ekspresi jahat di wajahnya. Mati. Mendengar ini, tubuh Wang Chen bergetar hebat saat matanya melebar dan dia berteriak tanpa sadar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melebarkan matanya dan pembuluh darah di kepalanya langsung keluar. Hef, benar, dia sudah mati. Dia dipukuli sampai mati olehku. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku juga. Hahaha, Tang Ming sudah mati, kamu tidak akan dapat menemukannya. Han Feng meraung agak gila sambil tertawa terus-menerus. Mendengar bahwa Han Feng benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu, mata Wang Chen memerah saat dia meraung dengan marah, kamu mendekati kematian. Dengan raungan yang keras, aura di sekelilingnya meledak dengan sekuat tenaga. Seketika, angin kencang mendatangkan malapetaka saat niat membunuh terwujud. Dalam sekejap, semua orang merasakan udara membeku dan suhu turun. Mereka merasa sulit bernapas seolah tenggorokannya tercekat. Selama dua tahun terakhir, Wang Chen menghabiskan hari-harinya dalam pembantaian dan pertempuran tanpa akhir, memupuk niat membunuh yang luar biasa. Orang-orang biasa belum pernah melihat niat membunuh yang begitu mengerikan dan untuk sesaat tercengang. Saya akan bertanya sekali lagi, di mana Tang Ming? Wang Chen mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak dengan suara yang dalam. Mati? Hahaha, bagaimana? Apakah kamu merasakan sakitnya sekarang? Hahaha, dia sudah mati, dibunuh olehku. Dipukuli sampai mati oleh saya secara pribadi. Sebanyak seribu pukulan, dipukul hingga kepalanya berdarah dan badannya retak. Hahaha, menyenangkan sekali. Bukankah kamu teman baiknya? Haha, bagaimana perasaanmu sekarang? Dia pantas mati, karena dia temanmu, jadi dia pantas mati. Seribu pukulan? Haha, seribu pukulan dan dia dipukuli sampai mati, dipukuli hingga menjadi bubur daging. Siapa yang memintanya menjadi hina dan berteman dengan sampah sepertimu, menjadi saudara. Ini adalah akhir hidupnya, Han Feng meraung gila-gilaan, tenggelam dalam kegilaan. Seolah-olah dia ingat bagaimana dia secara pribadi menyiksa Tang Ming sampai mati. Itu hampir dua tahun lalu. Dua tahun lalu, pada hari kompetisi keluarga Han, ayah mereka dibunuh oleh Wang Yan, dan status keluarga Han Anjok. Namun, Wang Chen pergi ke sekolah Xing Chen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Han Feng dan Han Yu, yang menyimpan kebencian di dalam hati mereka, hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka pada semua orang yang berhubungan dengan Wang Chen. Tang Ming adalah orang itu. Oleh karena itu, di bawah rencana kedua bersaudara itu, Tang Ming jatuh ke dalam perangkap mereka dan dipukuli dengan kejam sampai mati dengan ribuan pukulan. Seluruh tubuhnya berubah bentuk, dan semua tulang di tubuhnya hancur. Anggota tubuhnya patah, dan pada akhirnya, dia berubah menjadi bubur daging. Memikirkan hal ini, Han Feng merasa senang, terutama saat ini. Hef, bukankah dia, Wang Chen, hanya punya satu teman ini? Bukankah dia hanya punya saudara laki-laki yang satu ini? Lalu aku akan membunuhnya dengan kejam. Han Feng dengan tidak hati-hati menggambarkan pemandangan berdarah dan mengerikan itu. Mendengar penjelasannya, mata Wang Chen hampir meledak. Matanya merah, dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara retak. Niat membunuh yang mengerikan sepertinya telah memadat dan membekukan udara. Tidak hanya Wang Chen, Kuang Ren sebagai saudara laki-laki Wang Chen juga murka dan diliputi niat membunuh ketika mendengar mantan teman Wang Chen dibunuh sedemikian rupa. Wajah KR dan Zilan pucat, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mendengar penjelasan gila Han Feng, mereka hampir muntah, dipenuhi amarah dan amarah. Orang-orang dari keluarga Han juga tercengang. Awalnya, hanya beberapa petinggi keluarga Han yang mengetahui masalah ini. Sisanya hanya mengetahui bahwa Tang Ming telah meninggal dalam kecelakaan, dan kakeknya, sebagai pengawas keluarga Han, tidak dapat menerima hasilnya dan meninggalkan keluarga Han dalam kemarahan. Sedangkan sisanya, mereka tidak tahu. Namun, pada saat ini, mereka akhirnya tahu bahwa Tang Ming sebenarnya terbunuh. Apalagi dia dibunuh oleh Han Feng dan Han Yu. Mereka membunuhnya sedemikian rupa. Konsep macam apa yang bisa dikalahkan sampai mati dengan seribu serangan? Untuk seseorang seperti Tang Ming, yang tidak memiliki latar belakang seni bela diri, beberapa lusin serangan sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, dia dipukuli ribuan kali. Seolah-olah dia dipukuli sampai mati dan terus dipukuli. Semua orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Tang Ming di bawah ribuan pukulan tongkat sebagai pembalasan. Membayangkan adegan seseorang yang baik-baik saja dipukuli hingga menjadi bubur daging. Seketika, banyak orang menjadi pucat. Mendengar penjelasan Han Feng, mereka mulai muntah-muntah, dan wajah mereka dipenuhi rasa ngeri dan pucat. 354. Wang Chen tercengang. Dia berdiri terpaku di tempat, wajahnya pucat. Matanya sangat dingin, dan pembulu darah di dahinya menonjol. Dia mengatupkan giginya, tapi dia tidak bisa menahan suara tajam dari giginya yang bergemeretak. Saat ini, matanya sudah merah. Niat membunuhnya sangat besar. Mati. Tang Ming sudah mati. Dia dibunuh oleh Han Feng. Dan dia melakukannya sedemikian rupa. Hati Wang Chen terbakar amarah. Darahnya mendidih, dan setiap sel dalam darahnya mengamuk. Dia marah. Wang Chen sangat marah. Dia sangat marah. Seribu serangan. Tang Ming dipukuli sampai mati dengan seribu pukulan. Wang Chen bisa membayangkan betapa berdarah, kejam, dan menakutkannya pemandangan itu. Dia bisa membayangkan betapa kejamnya kematian Tang Ming, dan betapa menyakitkan dan menyiksanya dia. Pemandangan itu sangat sunyi. Mata semua orang terfokus pada Wang Chen. Mengetahui hubungan antara Wang Chen dan Tang Ming, mereka pasti bisa membayangkan apa yang dirasakan Wang Chen saat ini dan kemarahan dan kemarahan seperti apa yang dia rasakan. Penampilan Wang Chen yang garang membuat semua orang merasa seperti sedang menghadapi musuh yang hebat. Mereka tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak langsung marah. Ini adalah kemarahan yang sebenarnya, dan itu adalah tanda kemarahan yang ekstrim. Tiba-tiba, udara menjadi menyesakan, dan seluruh langit menjadi menyesakan. Seolah-olah sulit bernapas. Hahaha, bagaimana? Bajingan kecil. Senang rasanya melihat temanmu mati seperti ini. Hahaha, apakah kamu sedih? Atau sedih? Huh, mau tahu betapa sakitnya dia sebelum meninggal. Hahaha, mau tahu betapa tragisnya ratapan menyayat hati saat tulangnya remuk. Hahaha, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah Anda ingin menemukannya? Kalau begitu pergilah bersamanya. Hahaha, selama itu temanmu atau keluargamu, aku akan membunuh mereka satu per satu. Untunglah keluarga Wang sudah meninggal. Untung Tang Ming sudah mati. Dan kamu dan Wang Yan, kalian semua layak mati. Benar sekali, aku hampir melupakan bibimu yang bau itu. Haha, sanba itu, aku akan membuatnya menderita dan mati. Di bawah suasana yang menyedihkan, Han Feng tampak menjadi gila saat dia dengan keras meraung ke arah Wang Chen. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman gila. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Wajah orang gila juga dipenuhi niat membunuh. Wajah KR dan Zilan bahkan lebih dingin lagi. Bahkan orang-orang dari Klan Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng, dan mereka menunjukkan sedikit rasa jijik. Kata-kata Han Feng bisa dikatakan menimbulkan murka langit dan kebencian manusia. Setelah mendengarkan kata-kata Han Feng, ekspresi Wang Chen menjadi semakin suram. Seolah-olah dia datang dari neraka yang tak ada habisnya, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Kemarahannya sepertinya telah hilang saat ini, dan tidak ada yang bisa merasakan amarahnya. Namun, ketenangan seperti ini seperti ketenangan sebelum badai, sangat menakutkan. Bo, bos, orang gila menelan ludahnya saat dia merasakan aura sedingin es yang sepertinya datang dari kedalaman neraka yang memancar dari tubuh Wang Chen. Dia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat dia memanggil dengan suara gemetar. Saat ini, Wang Chen terlalu menakutkan. Meski dia sangat tenang, aura semacam ini membuat orang sulit bernapas. Aura pembunuh di sekelilingnya tidak lagi dilepaskan dengan sengaja. Sebaliknya, itu bocor secara tidak sengaja, seolah-olah itu sangat wajar. Aura pembunuh seperti ini adalah yang paling menakutkan. Hal itu membuat orang merasa tenggorokannya seperti dicekik, sehingga sulit bernapas. Menghadapi Wang Chen seperti ini, bahkan orang seperti orang gila pun gemetar ketakutan. Mati, setiap orang yang berpartisipasi dalam masalah ini akan dikuburkan bersamanya. Akhirnya, setelah beberapa saat, ketika semua orang merasa tertekan, Wang Chen melontarkan kata-kata ini dengan dingin. Tidak ada raungan marah seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, suaranya rendah dan menakutkan. Suaranya tidak keras, tapi sangat tajam, seolah-olah langsung memasuki lubuk hati setiap orang. Itu membawa semacam seruan untuk mati. Begitu suaranya jatuh, delapan gerbang tersembunyi dalam, di bawah kendali bawah sadar Wang Chen, langsung meledak. Tiba-tiba, aura mengerikan memenuhi udara, membawa serta angin kencang yang langsung memaksa anggota tim penjaga keluarga Han mundur. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Darahnya mulai mendidih dengan cepat, dan bakat garis keturunannya secara alami mulai muncul. Garis keturunannya meletus, menyebabkan kekuatan Wang Chen meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan mengejutkan semua orang. Yang mulia seniman bela diri. Ya Tuhan, itu adalah seniman bela diri yang mulia. Dia sebenarnya adalah seniman bela diri yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi artis bela diri yang mulia? Bagaimana ini mungkin? Tidak, aku pasti salah melihatnya. Dia, bagaimana dia bisa menjadi artis bela diri yang mulia? Dalam sekejap, adegan itu meledak. Artis bela diri yang mulia. Aura yang ditampilkan Wang Chen sepenuhnya merupakan aura yang dimiliki oleh artis bela diri terhormat. Sikap yang begitu mengesankan membuat semua orang tercengang dalam sekejap. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka berteriak dengan keras. Seorang seniman bela diri yang mulia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik kelas 1. Di kota Qingfeng, mereka dianggap sebagai eksistensi puncak. Astaga, bagaimana Wang Chen bisa mencapai level ini? Tidak ada yang bisa menerima kenyataan seperti itu. Dua tahun lalu, pemuda yang disebut sampah dan sampah itu sebenarnya telah mencapai level yang mulia seniman bela diri hanya dalam dua tahun yang singkat. Dia telah menyelesaikan lompatan yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Bagaimana ini mungkin? Yang mulia seniman bela diri. Kamu, sampah kecil. Kamu, pada saat ini, merasakan aura Wang Chen, Han Feng, dan Han Yu juga tercengang. Mereka memandang Wang Chen dengan wajah penuh rasa tidak percaya dan ngeri. Sampah kecil yang mereka ganggu, sampah kecil yang mereka ejek, sebenarnya. Hanya dalam dua tahun, dia benar-benar telah mencapai level artis bela diri terhormat. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa kedua bersaudara itu adalah tuan muda dari keluarga Han. Saat itu, bakat mereka jauh lebih baik daripada sampah kecil ini. Meski begitu, dalam dua tahun, dengan bantuan banyak sumber daya budidaya dari keluarga Han, mereka baru mencapai level artis bela diri sejati. Terutama Han Yu. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai jenius kecil di kota King Feng. Meski begitu, saat ini dia hanyalah artis bela diri sejati tahap ke-9. Tapi Wang Chen, dia benar-benar telah mencapai level artis bela diri yang mulia. Tampilan kekuatan ini mengejutkan mereka, dan mereka tidak dapat menerimanya. Dalam sekejap, Han Feng dan Han Yu panik, dan wajah mereka menjadi semakin pucat. Jika Wang Chen benar-benar telah mencapai level artis bela diri terhormat, maka hari ini, memikirkan hal ini, keduanya menjadi pucat. Dengan sedikit rasa putus asa dan kengganan, mereka berteriak dengan keras, mustahil, bagaimana ini mungkin? Sampah kecil, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi artis bela diri yang mulia? Hef, apakah kamu mencoba menakut-nakuti kami dengan tipuan kecil ini? Saya bukan orang yang takut. Kamu, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Hef, aku ingin melihat apa yang berani kamu lakukan di kota King Fengku, di keluarga Hanku. Hef, apakah bosku perlu menakutimu? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Apa menurutmu bosku perlu mengambil tindakan melawan kalian berdua yang bukan siapa-siapa? Aku bisa dengan mudah menghancurkan kalian berdua. Pada saat ini, manusia gila tidak dapat lagi menoleransinya. Dengan ledakan Wang Chen, dia juga langsung melompat keluar. Sebelumnya, hal-hal yang dikatakan Han Feng tidak dapat ditoleransi bahkan oleh dia sebagai pendengar. Terlebih lagi, Tang Ming adalah saudara bosnya. Kakak bosnya adalah saudaranya. Sekarang setelah saudaranya terbunuh, dia tentu saja harus membalas dendam. Orang gila, kembalilah ke sini. Melihat pria gila itu melompat keluar, Zilan, yang biasanya tidak banyak bicara, mengalami perubahan ekspresi saat dia berteriak pada pria gila itu, memanggilnya kembali. Zilan sangat jelas bahwa saat ini, ketika dihadapkan pada masalah seperti itu, Wang Chen pasti tidak ingin ada orang yang ikut campur. Dia pasti ingin menyelesaikan masalah ini secara langsung. Jelas sekali, orang gila yang melompat keluar bukanlah yang diinginkan Wang Chen. Bunuh. Bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Bunuh sampah kecil ini. Han Feng dan Han Yu sudah kehilangan kendali dan meneriaki penjaga keluarga Han. Kalian semua bisa mati sekarang. Sambil mendengus dingin, Wang Chen langsung menatap Han Feng dan Han Yu. Pada saat berikutnya, dengan kilatan langkah hantunya, dia langsung menyapu mereka berdua, targetnya adalah Han Feng dan Han Yu. Kamu, beraninya kamu. Melihat Wang Chen telah melancarkan serangan dan berdiri di samping Han Feng dan Han Yu, wajah pemimpin penjaga keluarga Han dari artis bela diri peringkat 8 berubah saat dia buru-buru berteriak. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chen kuat, sebagai pemimpin penjaga keluarga Han, dia tidak bisa membiarkan Wang Chen membunuh dua tuan muda keluarga Han dengan begitu berani di depannya. Lebih jauh lagi, di dalam hatinya, dia benar-benar tidak percaya bahwa Wang Chen bisa berubah dari seorang sampah menjadi artis bela diri terhormat dalam kurun waktu 2 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia juga berpikir bahwa Wang Chen pasti menggunakan beberapa trik atau mengembangkan keterampilan unik untuk menciptakan efek seperti itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, pergilah. Melihat pemimpin penjaga keluar untuk menghalanginya, wajah Wang Chen menjadi dingin. Sambil mendengus dingin, dia menunjukkan tinju penghancur gunung dan langsung meninju pria di zona merah. Bang! Dalam sekejap, pemimpin penjaga dari keluarga Han langsung terlempar karena serangan Wang Chen. Dengan kekuatan penuhnya, kekuatan Wang Chen bahkan bisa membunuh artis bela diri terhormat tingkat tinggi. Apa yang dimaksud dengan artis bela diri peringkat 8 di depannya? Saat pemimpin penjaga dari keluarga Han dikirim terbang dengan satu pukulan, semua orang langsung terkejut. Itu adalah artis bela diri peringkat 8, artis bela diri peringkat 8 yang sebenarnya. Dia adalah salah satu seniman bela diri terbaik di kota King Feng, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Wang Chen. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Mereka memandang Wang Chen dengan heran. Seketika, wajah Han Feng dan Han Yu berubah pucat. Ini adalah artis bela diri terhormat sejati, Wang Chen adalah artis bela diri terhormat sejati. Dia benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri terhormat, bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya adalah artis bela diri terhormat. Seorang artis bela diri terhormat, ini adalah artis bela diri terhormat, mereka benar-benar harus menghadapi serangan artis bela diri terhormat. Bagaimana kedua seniman bela diri sejati bisa bertahan melawan hal ini? Seketika aura kematian mulai menyebar. Karena terkunci erat oleh aura Wang Chen dan merasakan niat membunuh yang kuat dari Wang Chen mengalir ke arah mereka, keduanya telah didorong kembali oleh aura Wang Chen. Kalian semua, enyahlah. Setelah mengirim pemimpin penjaga dari keluarga Han terbang dengan satu pukulan, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Segera setelah itu, dia berteriak pada penjaga lainnya. Begitu dia selesai berbicara, dia menampilkan telapak gelombang yang tumpang tindih. Di bawah sembilan telapak gelombang tumpang tindih yang paling sederhana, dalam satu detik, sembilan telapak tangan berturut-turut menyerang, mengenai sembilan sasaran secara berurutan. Hampir semuanya adalah seniman bela diri sejati. Bagaimana mungkin seniman bela diri sejati bisa menerima satu pukulan dari Wang Chen? Dalam sekejap mata, satu artis bela diri dan sembilan artis bela diri sejati semuanya dikirim terbang oleh Wang Chen. Hanya dalam dua pukulan, penjaga keluarga Han dikalahkan sepenuhnya. Di depan Wang Chen, hanya tersisa Han Feng dan Han Yu. 355 Dalam sekejap mata, satu artis bela diri dan sembilan artis bela diri sejati semuanya dikirim terbang oleh Wang Chen. Hanya dalam dua gerakan, penjaga klan Han dikalahkan sepenuhnya. Hanya Han Feng dan Han Yu yang tersisa di depan Wang Chen. B, 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 Kamu, Beraninya kamu menyentuh kami. Dasar B, Jangan lupa bagaimana klan Han menerimamu. Han Yu panik ketika dia melihat Wang Chen telah mengalahkan semua penjaga dan menyerbu ke arahnya lagi. Dia bisa merasakan niat membunuh yang tajam dari Wang Chen. Dan berteriak. Jangan pernah berpikir untuk menyebutkan bagaimana klan Han menerimamu. Kamu lebih tahu dari siapapun bagaimana keluarga Wang memperlakukan klan Han. Lebih baik Han Yu tidak menyebutkan masalah ini. Namun, hal ini membuat Wang Chen semakin marah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin. Mati. Dia menyatukan kedua tangannya dan melakukan gerakan telapak gelombang yang tumpang tindih, 32 telapak gelombang yang tumpang tindih. Menghadapi Han Yu dan Han Feng, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali dan menunjukkan kekuatan penuhnya. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi dipadamkan hanya dengan pembunuhan sederhana. Wajah Tang Ming, senyumannya, dan kata-kata yang dia ucapkan pada dirinya sendiri di saat-saat terakhir muncul di benaknya. Saudara Chen, ingatlah untuk mencariku setelah kamu mendirikan klanmu. Saudara Chen, biarkan aku menjadi pengurus rumah tanggamu mulai sekarang. Saudara Chen, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Aku akan mengikutimu selama sisa hidupku. Saudara Chen, kita adalah saudara yang terbaik. Saudara Chen, berkultifasilah dengan baik setelah kamu pergi ke sekolah Singchen. Saya akan menunggumu di sini. Saudara Chen, jangan khawatirkan aku. Aku akan menjalani kehidupan yang baik. Saudara Chen, jangan khawatir. Klan Han tidak akan mengincar saya. Berkultifasi dengan baik, saya masih menunggu untuk menjadi pengurus rumah tangga Anda. Saudara Chen. Setiap kata yang diucapkan Tang Ming muncul di benak Wang Chen saat ini. Memikirkan senyum Tang Ming dan kata-kata yang diucapkan Tang Ming, hati Wang Chen sakit. Sekarang, dia benar-benar sudah mati. Dia meninggal tidak lama setelah dia meninggalkan kota King Feng. Pemuda yang mengatakan dia ingin mengikutinya sambil tersenyum sekarang. Darah di tubuh Wang Chen melonjak hebat. Matanya memerah saat dia meraung ke langit seperti setan. Ini semua adalah ulahnya sendiri. Jika bukan karena dia, Tang Ming akan bisa menjalani kehidupan yang baik dan tidak akan menemui kematian dini seperti itu. Jika dia tidak ceroboh saat itu, Tang Ming tidak akan mendapat masalah. Jika dia membawa Tang Ming pergi saat itu, bagaimana mungkin Tang Ming bisa mati? Semua ini karena dia, itu semua adalah ulahnya sendiri. Memikirkan semua ini, Wang Chen merasa menyesal, marah dan menyesal. Semua emosi ini meledak pada saat ini. Pada saat ini, pikiran Wang Chen dipenuhi dengan sosok dan kata-kata Tang Ming. Perjanjian sejak dulu sudah mulai dilaksanakan. Tapi ketika dia kembali ke Clear Breeze City, dia menemukan segalanya telah berubah. Para pemuda saat itu sudah. Saat membayangkan Tang Ming dipukuli sampai mati dengan seribu tongkat dan adegan yang dijelaskan Han Feng sebelumnya, Wang Chen menjadi sangat marah. Raungan kemarahan menembus awan, membawa kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dengan segala keengganan dan menyalahkan diri sendiri. Pada saat ini, dua aliran air mata akhirnya mengalir dari matanya. Pemuda yang selalu memanggilnya Saudara Chen kini telah meninggal. Satu-satunya orang di Clear Breeze City yang tidak menertawakannya, satu-satunya teman yang dimilikinya di Clear Breeze City, satu-satunya orang yang memperlakukannya sebagai Saudara, kini meninggal karena dia. Suasana sedih mulai menyebar dan air mata Wang Chen mengalir tak terkendali. Pria tidak mudah menitikkan air mata, hanya ketika dia sangat terluka. Saat ini, Wang Chen patah hati dan hatinya sakit. Mati, kalian berdua harus mati. Di tengah raungan kemarahan dan air matanya, 32 telapak gelombang tumpang tindih milik Wang Chen meledak dengan keras. Hal itu membawa serta semua kemarahan dan kemarahan yang dimilikinya. Beraninya kamu. Saat Wang Chen hendak membunuh mereka berdua, beberapa sosok keluar dari sisinya dan menyerbu ke arah Wang Chen, sambil berteriak pada saat yang bersamaan. Akhirnya, dengan keributan yang begitu besar, pemimpin klan dan tetua keluarga Han disiagakan. Enyahlah. Merasakan beberapa orang menyerbu ke arahnya, wajah Wang Chen menjadi dingin dan dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara waktu membunuh Han Feng dan Han Yu sambil menoleh dan mendengus dingin. Pada saat yang sama, telapak tangan gelombang tumpang tindihnya berbalik dan menembak ke arah beberapa orang. Bang, bang, bang. Serangan Wang Chen mendarat dengan keras pada sosok yang menyerangnya lebih dulu. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan bunyi gedebuk. Di tengah rangan teredam dan tangisan tragis, sosok itu terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya terpotong. Dengan kilatan langkah hantu, Wang Chen menghindari serangan dari dua sosok lainnya dan dengan memutar tubuhnya, dia berdiri di tempat aslinya. Melihat ke depan dengan mata dingin, Wang Chen segera dapat melihat dengan jelas orang-orang yang muncul. Itu adalah pemimpin klan keluarga Han dan tiga tetua keluarga Han yang tersisa. Mereka berempat muncul saat ini. Wang Chen. Di saat yang sama, orang-orang ini juga mengenali Wang Chen dan langsung berteriak kaget. Kemunculan Wang Chen terlalu mengejutkan mereka. Mereka baru saja menerima laporan dari para pelayan bahwa seseorang datang ke keluarga Han untuk menimbulkan masalah. Para penjaga tidak bisa lagi menekan situasi dan mereka buru-buru keluar untuk melihat siapa orang itu. Siapa sangka kalau itu sebenarnya adalah Wang Chen? Itu sebenarnya dia. Sampah dari sebelumnya telah benar-benar tumbuh ke tingkat yang tinggi dan para penjaga keluarga Han semuanya telah dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, mereka dikalahkan dengan begitu bersih. Serangan tetua ketiga barusan tidak memberikan efek sedikitpun dan dia bahkan terlempar. Kekuatan macam apa ini? Kita harus tahu bahwa tetua ketiga sekarang memiliki kekuatan artis bela diri pangkat sembilan. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran artis bela diri terhormat. Jika itu masalahnya, maka kekuatan Wang Chen sebenarnya telah mencapai peringkat artis bela diri terhormat. Untuk apa dia kembali ke keluarga Han? Seketika, wajah beberapa orang berubah menjadi serius. Wang Chen, kenapa kamu datang ke keluarga Han? Tetua kedua keluarga Han bertanya dengan dingin kepada Wang Chen. Kekuatan Wang Chen yang kuat membuat orang-orang ini sedikit takut. Apa masalahnya? Hef, kalian semua pasti tahu tentang Tang Ming kan? Hef, Wang Chen mendengus dingin. Tang Ming, mendengar kata-kata Wang Chen, beberapa tetua saling memandang dan berseru kaget. Tang Ming adalah satu-satunya teman Wang Chen di keluarga Han. Pelayan keluarga Han yang dibunuh oleh Han Feng dan Han Yu setelah Wang Chen pergi dua tahun lalu. Cucu dari mantan kepala pengurus keluarga Han. Seketika, beberapa dari mereka merasakan beratnya masalah ini. Mereka sangat jelas tentang kematian Tang Ming. Memikirkan tentang adegan kematian Tang Ming, beberapa dari mereka saling memandang. Mereka tidak mengira Wang Chen benar-benar akan datang untuk masalah ini. Wang Chen, Hef, kematian Tang Ming hanyalah kecelakaan. Jangan coba-coba membedakan benar dan salah dan menimbulkan masalah tanpa henti. Keluarga Han bukanlah tempat di mana kamu dapat menimbulkan masalah. Meskipun mereka mengetahui kisah mendalam tentang kematian Tang Ming, tetua kedua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Keluarga Han. Ini adalah keluarga Han mereka, dan ini adalah kota Clearbreeze. Jika mereka membiarkan Wang Chen terus menimbulkan masalah di sini, kemana perginya martabat keluarga Han? Dua tahun lalu, kompetisi keluarga Han diadakan karena dua bersaudara, Wang Chen dan Wang Yan, telah mengungkap keluarga Han dan keluarga Wang, menyebabkan mereka dihina dan disebut penjahat pengkhianat. Pada saat yang sama, tetua agung keluarga Han dibunuh oleh Wang Yan. Hal ini menyebabkan reputasi klan Han Anjok hingga ke titik terendah. Dalam dua tahun terakhir, status keluarga Han Anjok. Keluarga Han yang pernah menjadi salah satu dari tiga keluarga teratas di kota Clearbreeze kini telah keluar dari peringkat tiga keluarga teratas. Meski mereka tetap menyandang predikat salah satu dari tiga keluarga teratas. Namun, tidak banyak orang yang memperlakukan mereka sebagai keluarga hebat sejati. Ini adalah akibat dari tindakan Wang Chen. Dalam dua tahun terakhir, status keluarga Han Anjok dan banyak kolaborator menghindarinya, yang membuat keluarga Han membeku. Dua tahun telah berlalu dengan susah payah. Kini, keluarga Han akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada keluarga Han. Namun, Wang Chen telah muncul saat ini. Dia sebenarnya datang untuk urusan Tang Ming. Ini membuat mereka pusing. Itu terutama karena Wang Chen sangat kuat. Jika bukan karena kekuatan Wang Chen, mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Huff! Kecelakaan! Keluarga Han? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Han Feng dan Han Yu sudah menjelaskan masalahnya, dan kamu masih berani berdalih di sini. Kamu benar-benar berkulit tebal dan tidak tahu malu. K.R. tidak senang ketika dia mendengar kata-kata tetua kedua keluarga Han. Mengingat apa yang dikatakan Han Feng dan Han Yu, dia berdiri dan membalas dengan keras. Benar, keluarga Han, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu. Huff! Apa gunanya menjaga keluarga seperti ini? Bos! Ayo musnahkan keluarga Han. Kuang Ren mendengus. Kamu, Huff! Wang Chen, jangan berlebihan. Tang Ming adalah pelayan keluarga Han. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi sekarang, dan kami tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Wajah tetua kedua memerah ketika dia dibantah oleh K.R. dan Kuang Ren. Dia berbalik dan menatap Han Feng dan Han Yu, lalu mendengus dingin ke arah Wang Chen. Huff! Kasar! Keluarga Han sungguh agung. Saya ingin melihat betapa tidak sopannya Anda. Hari ini, Han Feng, Han Yu, dan semua orang dari keluarga Han yang berpartisipasi dalam masalah ini harus mati. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Wang Chen berteriak dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, pedang besar api merah muncul di tangannya, dan auranya langsung naik ke level terkuatnya. Ombak melonjak dan bergulung tanpa henti. Kamu! Jangan berlebihan! Tang Ming adalah pelayan keluarga Han. Sejak kapan giliranmu untuk mendisiplinkannya? Jangan sombong! Kata-kata sombong Wang Chen menyebabkan ekspresi tetua kedua berubah menjadi sangat buruk. Dia berteriak dengan dingin, Tang Ming adalah saudaraku. Sekarang dia telah meninggal secara tragis, bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendam saudaraku? Wang Chen mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengabaikan tetua kedua dan berdiri dengan pedangnya. Mati! Dengan raungan marah, Wang Chen menerkam ke arah Han Feng dan Han Yu. Penghancuran surga yang menghancurkan tentara. Dalam sekejap, lampu merah ekstrim menyala. Pedang besar api merah bersiul di udara, meninggalkan tanda merah di jalurnya. Ia merobek ruang dan menerkam ke arah Han Feng dan Han Yu. Saat keduanya tampak neri dan ketakutan, aura kematian mulai menyebar. Beraninya kamu, kepala keluarga Han dan beberapa tetua berteriak ketika mereka melihat situasinya. Mereka berempat bergabung dan menerkam ke arah Wang Chen. 356. Beraninya kamu, kepala keluarga Han dan beberapa tetua berteriak. Mereka berempat bergabung dan menerkam ke arah Wang Chen. Huff! Hanya tiga seniman bela diri tingkat ke sembilan dan seniman bela diri terhormat yang berani bersikap lancang lagi. Enyahlah! Wajah Wang Chen menjadi dingin saat dia melihat keempat orang yang menerkam ke arahnya. Segera setelah dia selesai berbicara, pedang raksasa api merah di tangannya berbalik, dan penghancur tentara, penghancur surga, menebas beberapa orang secara horizontal. Langkah Wang Chen sebenarnya dipersiapkan untuk keempat orang ini. Bas dengungan. Di bawah pengaruh kekuatan batin sejati yang kuat, pedang api merah mengeluarkan suara mendengung pelan saat bersiul di udara. Cahaya pedang sepanjang enam hingga tujuh kaki menyapu seluruh area, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pedang ki yang kejambahkan menyebar, meninggalkan bekas pedang yang dalam di tanah dan dinding di sekitarnya. Melihat pedang Wang Chen menyapu ke arah mereka, wajah para tetua keluarga Han dan kepala keluarga Han berubah. Merasakan pedang yang tajam, beberapa dari mereka terlihat ngeri. Kekuatan macam apa ini? Dengan gerakan ini, aura mematikan menyelimuti mereka, menghancurkan langit dan bumi. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Hanya dalam dua tahun, bagaimana pencuri dari keluarga Wang ini bisa tumbuh sedemikian rupa? Apa yang dia lakukan hingga mencapai tahap seperti itu? Dengan satu tebasan, mereka berempat justru merasa tidak berdaya dan tidak punya cara untuk membela diri. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan terdengar saat ketiga tetua dan kepala keluarga Han mundur. Setelah memaksa mereka berempat mundur, Wang Chen mengubah targetnya, hancurkan tentara dan hancurkan bumi. Dengan raungan yang keras, kekuatan pedang api merah di tangannya tidak berkurang sama sekali saat itu berbalik ke arah Han Feng dan Han Yu yang tertegun. Jangan, jangan bunuh aku, aku, aku tidak ingin mati, aku salah, aku benar-benar salah, jangan bunuh aku. Huhuhu, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Wang Chen menyebabkan Han Feng hancur total. Melihat tebasan Wang Chen, merasakan aura mematikan dan pedang ki yang tajam, dia ketakutan. Dia mengira ini adalah kota Clearbreeze, wilayah keluarga Han, tempat dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan Wang Chen akan mencari kematiannya sendiri dengan datang ke sini. Namun, pada saat itulah dia menyadari betapa menggelikan dan bodohnya pemikirannya. Dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Yang mulia artis bela diri, Wang Chen sebenarnya telah berkembang ke level yang mulia artis bela diri. Dua tahun lalu, sampah kecil yang mereka ejek dan hina kini menjadi begitu kuat. Bahkan tetua dan kepala keluarga-keluarga Han tidak dapat menahan satu serangan pun darinya. Betapa mengejutkannya hal itu. Dalam keadaan seperti itu, Han Feng takut. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak ingin mati. Saat menghadapi kematian, dia akhirnya pingsan. Sikap arogan yang tak tertahankan dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Sekarang, dia hanya bisa gemetar di depan Wang Chen. Dia menyesalinya. Dia menyesal mengatakan begitu banyak di depan Wang Chen, mengapa dia harus menemui Wang Chen, dan bahkan lebih menyesal memberitahu Wang Chen tentang kematian Tang Ming. Mati. Terhadap keruntuhan Han Feng dan permohonan belas kasihan, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Wajahnya dingin dan dia meraung marah, seluruh kemarahannya terfokus pada satu tebasan itu. Tang Ming, lihat saja. Aku akan mengirim mereka untuk menemanimu dan menggunakan darah mereka sebagai pengorbanan untukmu. Hati Wang Chen dipenuhi dengan kesedihan. Astaga. Dengan satu tebasan itu, darah berceceran dan dalam sekejap mata, daging dan darah berceceran di mana-mana. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum Han Feng terbelah menjadi dua oleh satu tebasan itu, dari kepala hingga selangkangannya, terbelah menjadi dua. Darah berceceran di seluruh halaman keluarga Han. Ark, jeritan dan jeritan segera menyatu, menyebar ke seluruh halaman. Semua orang di keluarga Han menatap dengan mata terbelalak. Han Feng sudah mati, dia benar-benar mati, dia dibunuh oleh Wang Chen di depan mata semua orang. Wang Chen, kamu, mata kepala keluarga Han juga terbuka lebar saat ini. Ketika dia sadar kembali, dia meraung dengan marah. Han Feng terbunuh di depannya, di wilayah keluarga Han. Ini merupakan penghinaan baginya. Sekarang giliranmu. Wang Chen mengabaikan raungan kepala keluarga Han dan mengalihkan pandangannya ke Han Yu, yang wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Aku tidak ingin mati. Jangan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ketika dia melihat Wang Chen menatapnya, mata Han Yu dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dia ketakutan, terutama saat Wang Chen membunuh Han Feng di depannya. Adegan berdarah itu membuatnya takut setengah mati. Han Feng sudah mati, dan dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Dia percaya bahwa Wang Chen pasti akan membunuhnya. Dia tidak ingin mati. Saat dia melihat Wang Chen mendekatinya, Han Yu mundur selangkah demi selangkah. Kepanikan dan ketakutannya terlihat jelas. Jangan bunuh kamu. Pernahkah Anda berpikir untuk tidak membunuh Tang Ming? Wang Chen berkata tanpa ekspresi saat mendengar permohonan Han Yu. Dia tidak ingin membunuh siapapun, tetapi orang-orang ini memaksanya. Jika Tang Ming baik-baik saja, dia akan membawanya pergi dari keluarga Han dan tidak akan terjadi apa-apa. Sayangnya, sesuatu telah terjadi pada Tang Ming. Mereka telah memintanya. Ketika dia memikirkan kematian Tang Ming, hati Wang Chen menjadi dingin. Tidak ada belas kasihan. Wang Chen, beraninya kamu. Ketika mereka melihat Wang Chen hendak menyerang lagi, kepala keluarga Han dan beberapa tetua berteriak dengan putus asa. Pada saat yang sama, mereka menerkam Wang Chen lagi. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Enyahlah. Ekspresi Wang Chen menjadi dingin ketika dia melihat empat orang menerkamnya lagi. Dengan teriakan dingin, dia berbalik dan menebas mereka dengan pedangnya. Api menyala di bawah bekas pedang, dan seekor naga banjir meraum dengan marah. Pedangnya sangat mendominasi. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan mengerikan lebih dari 150 ribu kilogram. Dalam sekejap, serangkaian ledakan tumpul terdengar, dan beberapa orang dipaksa kembali oleh Wang Chen lagi. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Aku bilang semua orang yang terlibat dalam masalah Tang Ming akan mati hari ini. Wang Chen mendengus. Dia berbalik dan menebas Han Yu, yang mencoba melarikan diri. Han Feng sudah mati, tapi masih ada Han Yu. Tang Ming, saudaraku yang baik, jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka semua akan menebus kejahatanmu. Hati Wang Chen terasa dingin. Kepanikan ekstrim melintas di wajah Han Yu ketika dia dikunci oleh aura Wang Chen. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, dan seluruh tubuhnya sepertinya terikat di sini. Karena perbedaan kekuatan yang mutlak, aura dominan Wang Chen bahkan dapat mengikat tubuh Han Yu. Pada saat ini, wajah Han Yu dipenuhi keputus asaan dan ketakutan. Wajahnya pucat. Bau pesing tercium. Di bawah ancaman kematian, Han Yu sangat ketakutan hingga kehilangan kendali atas urinnya. Mati, mari kita dikuburkan bersama. Wajah Wang Chen dingin dan tanpa ekspresi. Yang ada hanyalah rasa dingin, dingin seperti kematian. Dia mengangkat pedang besar api merah di tangannya dan hendak menebasnya. Hei, beraninya kamu. Pada saat ini, aura agung menyelimuti Wang Chen dengan erat. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar seperti guntur. Merasakan aura ini, wajah Wang Chen sedikit berubah. Aura kuat ini membuatnya merasakan sedikit bahaya. Artis bela diri terhormat tingkat ke-9, dan artis bela diri terhormat tingkat ke-9 pada saat itu. Patriar keluarga Han telah muncul. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen berubah drastis. Dia tahu sedikit tentang patriar keluarga Han. Patriar keluarga Han sebelumnya dikabarkan sangat kuat. Setelah dia menjadi artis bela diri terhormat tingkat tinggi, dia menyerahkan keluarga Han kepada putranya, yang merupakan patriark saat ini, untuk dikelola. Dia kemudian pensiun ke tanah terlarang keluarga untuk berkonsentrasi pada budidaya, mencoba menerobos ke tingkat Raja Seniman bela diri. Dia tidak menyangka hal ini akan membuatnya khawatir. Dalam sekejap mata, sosok hijau muncul di lapangan. Aura di sekelilingnya seperti ombak yang menderu, sombong, dan ganas. Tubuhnya ditutupi lingkaran cahaya hijau samar. Pertempuran kikasayanya hampir terwujud, menunjukkan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran Raja Seniman bela diri. Ini adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 70 atau 80 tahun. Dia memiliki rambut putih dan kulit awet muda. Dia tampak bersemangat. Patriark keluarga Han, benar saja, itu dia. Sekilas Wang Chen mengenali orang ini. Dia pernah melihat orang ini beberapa tahun yang lalu ketika keluarga Wang masih ada. Kepala keluarga, saat orang ini muncul, semua orang di keluarga Han buru-buru menyambutnya dengan hormat. Secara khusus, Patriark dan beberapa tetua keluarga Han menghela nafas lega. Sejak Patriark muncul, masalah ini telah berakhir. Siapa yang bisa menghentikan Patriark saat dia bergerak? Seorang artis bela diri terhormat dari peringkat ke-9 hampir tak terkalahkan di kota King Feng. Bagaimana Wang Chen bisa begitu sombong di depan Patriark? Selamatkan aku, Patriark. Han Yu menangis bahagia setelah beberapa saat lesu. Dia tersandung menuju leluhur tua. Sampah. Patriark keluarga Han mendengus dingin sambil melihat ke arah Han Yu, yang berlari ke sisinya. Bau urin membuatnya mengerutkan kening. Bawa dia pergi. Dia berkata kepada anggota keluarga Han. Huff. Tetap di sini. Melihat Patriark keluarga Han telah memerintahkan anak buahnya untuk membawa pergi Han Yu, Wang Chen tentu saja tidak akan setuju. Dia mendengus dingin dan maju selangkah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang api merah mengeluarkan dengungan pelan. Hah. Wang Chen. Beraninya kamu begitu sombong di keluarga Han ku. Patriark keluarga Han mengerutkan kening dan mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Hidup untuk hidup. Wang Chen menatap dingin ke arah Patriark keluarga Han, tidak mau kalah. Hidup untuk hidup. Huff. Apakah menurut Anda keluarga Wang masih ada? Beraninya seorang keturunan dari keluarga yang hancur bertindak begitu lancang di sini. Di keluarga Han saya, saya adalah langit dan bumi. Di kota King Feng, keluarga Han saya adalah langit, bumi, dan segalanya. Hidup untuk hidup. Lelucon yang luar biasa. Sedangkan kamu, kamu baru saja membunuh anggota keluarga Han ku. Jika Anda melumpuhkan seni bela diri Anda sendiri dan pergi sekarang, saya dapat mengampuni Anda karena persahabatan antara keluarga Wang dan keluarga Han. Jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, tempat ini akan menjadi kuburan Anda. Jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika patriar keluarga Han mendengar kata-kata Wang Chen, dia seolah-olah mendengar lelucon. Di saat yang sama, dia merasakan sedikit rasa dingin di hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen barusan membuatnya khawatir. Karena keluarga Han telah menjadikannya musuh, dia tentu saja harus menghilangkan akar masalahnya. Demi keluarga Han, dia harus membunuh Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan ancaman seperti itu terus bertambah. Kalau tidak, bagaimana keluarga Han bisa tetap ada setelah beberapa tahun? 357 Di saat yang sama, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Wang Chen mulai membuatnya khawatir. Karena keluarga Han adalah musuhnya, dia tentu saja harus menghilangkan akar masalahnya untuk mencegah masalah di masa depan. Demi keluarga Han, dia harus membunuh Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan ancaman seperti itu terus bertambah. Jika tidak, apakah keluarga Han akan tetap ada dalam beberapa tahun? Niat membunuh melintas di mata patriar keluarga Han. Haha, keluarga Han. Aura yang luar biasa. Di sini, kamu adalah surga. Bumi, Huff, betapa megahnya. Siapakah orang yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan di bawah keluarga Wang? Siapakah orang yang menyukai keluarga Wang agar menjadi lebih kuat? Sekarang keluarga Wang telah dihancurkan, kamu bertindak begitu agung. Huff, jangan coba-coba membicarakan perasaan menyedihkan denganku. Keluarga Wang tidak akan pernah tunduk pada siapapun, kami juga tidak membutuhkan perasaan apapun. Anda ingin mengambil hidup saya? Cobalah kalau begitu, kata-kata patriar keluarga Han membuat marah Wang Chen. Dengan ekspresi dingin, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Aku bilang aku akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalanku. Karena kamu ingin menghalangi jalanku, apa salahnya aku membunuhmu? Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengayunkan pedang api merah di tangannya. Dalam sekejap, lampu merah yang menyilaukan meledak, dan pedang itu berdengung dan bergetar hebat. Hahaha, bos, biarkan aku membantumu. Huff, apa hebatnya membantai keluarga Han hari ini? Ayo lakukan semuanya. Eksentrik mencibir sambil melangkah maju. Tinjuku mulai mengaum. Bajingan kecil, besiaplah untuk disiksa olehku. Eksentrik tertawa keras. Begitu dia selesai berbicara, auranya meledak saat dia menyerang Han Yu. Bos, serahkan orang ini padaku. Kemana kamu pergi? Kamu mendekati kematian. Melihat eksentrik menyerang Han Yu, patriar keluarga Han meraung dan menyerang eksentrik dengan kedua telapak tangannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, angin kencang menderu-deru, dan langit penuh pohon palem muncul di langit, membombardir orang gila dengan cara yang luar biasa. Lawanmu adalah aku. Wang Chen mendengus dingin, dan pedang besar api merah tiba-tiba menebas ke arah telapak tangan. Gemuruh, suara gemuruh terus berlanjut dan bumi sepertinya mulai bergetar. Pedang api merah menghantam telapak tangan besar itu dengan keras. Di tengah ledakan tumpul, kedua energi itu langsung terjalin dan terjerat. Lampu merah dan hijau bersinar terang, menerangi seluruh langit seperti aurora. Suara gemuruh yang tajam dan dalam saling terkait satu sama lain, terdengar terus-menerus. Itu adalah pemandangan yang menegangkan. Seluruh kota Clearwind menjadi gempar. Setelah beberapa saat, kedua sinar cahaya itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi energi tersebar yang menyebar ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, tanah akan runtuh, dan segalanya akan berubah menjadi kehampaan dan hancur. Beraninya seorang prajurit terhormat dan artis bela diri pangkat enam bertindak begitu lancang di sini, mati. Dengan satu serangan telapak tangan, keduanya berimbang. Hal ini menyebabkan ekspresi Patriar Keluarga Han berubah drastis. Niat membunuh di matanya semakin tajam, dan dia meraum dengan marah. Fakta bahwa Wang Chen, sebagai prajurit terhormat tingkat pertama, mampu menahan serangan telapak tangannya dengan 80 persen kekuatannya mengejutkan Patriar Keluarga Han. Huff, aku ingin melihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Wang Chen mendengus dingin. Tebasan naga ilahi guntur ungu. Tebasan pertama, tebasan naga ilahi guntur ungu. Dalam sekejap mata, tebasan naga ilahi guntur ungu, teknik budidaya tingkat bumi tingkat tinggi, muncul. Dalam sekejap, seekor naga yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki membubung ke langit. Petir ungu menyambar, dan pedang besar api merah sangat kuat. Bagus, hari ini, saya ingin melihat tulang punggung seperti apa yang dimiliki Keluarga Wang. Bang. Bahkan sebutir cahaya pun berani bersaing dengan matahari dan bulan. Langit tidak dapat ditentang, yang terkuat adalah raja. Akulah langit, akulah bumi. Jika kamu berani melawanku, kamu akan mencari kematianmu sendiri. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya tidak melawan saya. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi melawan saya. Ketua Keluarga Han sangat marah. Penolakan Wang Chen memberinya alasan dan alasan untuk membunuh Wang Chen. Dengan raungan marah, energi spiritual di sekitar tubuhnya melonjak seperti gelombang besar, menyerang Wang Chen. Dia tumpang tindi dengan telapak tangannya, dan angin dari telapak tangannya terus bertiup ke arah Wang Chen. Gelombang menumpuk telapak tangan, Wang Chen tidak mau kalah. Dia membawa pedang besar api merah di punggungnya lagi dan melancarkan serangan balik. Di saat yang sama, manusia gila itu meraung dan bergegas menuju Hanyu. Pertempuran tiba-tiba menjadi sengit. Dengan kemunculan patriark keluarga Han, semangat juang keluarga Han tiba-tiba terkobar. Kemunculan patriark merupakan dorongan besar bagi orang-orang ini. Kemunculan patriark adalah keyakinan spiritual mereka, dan merupakan simbol kemenangan. KR dan Zilan mau tidak mau terlibat dalam pertempuran tersebut. Di sisi lain, Yang Yue, yang sangat ingin mencobanya tetapi disyaratkan oleh Wang Chen untuk tidak melakukannya, melompat ke kerumunan tanpa peduli pada dunia. Di bawah instruksi Wang Chen, target Flaming Moon adalah Patriar Keluarga Han. Satu-satunya artis bela diri terhormat keluarga Han juga merupakan eksistensi paling berbahaya saat ini. Wang Chen ditahan oleh Patriar Keluarga Han. Sebagai artis bela diri terhormat, artis bela diri terhormat keluarga Han tidak terkalahkan. Hanya Flaming Moon yang bisa bersaing dengannya. Tampilan Flaming Moon tentang kekuatan binatang iblis tingkat 4 menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Terutama Patriar Keluarga Han, melawan Flaming Moon, dia sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Cahaya merah dan biru bergantian di mata Flaming Moon membuatnya merasa sangat berbahaya. Ada beberapa kali dia hampir kehilangan kesadaran. Untungnya, pikirannya masih teguh dan dia berhasil bertahan. Meski begitu, dia dikelilingi oleh bahaya. Adapun KR, Crazy Man, dan Zilan, mereka tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Menghadapi tiga artis bela diri peringkat sembilan keluarga Han dan penjaga keluarga Han, mereka berada dalam situasi yang sulit. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bertiga mengandalkan keterampilan kuat dan keterampilan bela diri mereka untuk bertahan, mereka pasti sudah kehilangan nyawa. Ketika Flaming Moon bertarung melawan Patriar Keluarga Han, dia kadang-kadang menyerang orang-orang lainnya secara diam-diam. Dengan kecepatan dan kelincahannya yang mengerikan, kemanapun lampu merah lewat, darah akan mengalir. Dalam sekejap mata, Flaming Moon telah membunuh lebih dari tiga orang dari keluarga Han. Terus, bocah suku Soaring, pergi dan mati. Menghadapi Wang Chen secara langsung, dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Sebaliknya, dia terus-menerus dipaksa mundur oleh Wang Chen. Kekuatan Wang Chen yang hampir tidak normal juga membuat Patriar Keluarga Han mengaum dengan marah. Apalagi melihat situasi di samping. Di bawah serangan binatang iblis aneh itu, sudah ada beberapa orang dari keluarga Han yang jatuh. Hal ini membuat kepala keluarga Han marah. Seketika, mata kepala keluarga Han memerah. Menghadapi bocah suku melonjak seperti Wang Chen, dia sebenarnya tidak bisa menang. Hal ini membuatnya sangat marah. Adapun Wang Chen di sisi lain, dia tidak santai sama sekali. Hatinya husyuk dan berat. Kepala keluarga Han memang layak disebut sebagai kepala keluarga Han. Dia memang kuat. Seperti yang diharapkan dari artis bela diri terhormat tahap ke-9, seorang seniman bela diri yang hanya selangkah lagi untuk menjadi artis bela diri kekaisaran. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan artis bela diri terhormat tahap ke-7 atau ke-8. Setelah mengaktifkan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis darah, berserk, kekuatan Wang Chen meningkat lima kali lipat dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Untuk sesaat, kekuatannya telah melampaui semua artis bela diri terhormat. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia yakin bahwa dia tidak kalah dengan siapapun di bawah artis bela diri kekaisaran. Namun, saat ini, Wang Chen tahu bahwa dia salah. Artis bela diri terhormat tahap ke-9 hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi artis bela diri kekaisaran. Kekuatan seseorang pada level ini berada di luar imajinasinya. Meskipun dia tidak kalah dengan dia dalam hal kekuatan, kekuatan batin sejati dari seorang seniman bela diri pada tingkat ini berada di luar imajinasinya. Kepadatan kekuatan batin sejati sudah cukup untuk menutupi perbedaan kekuatan. Hal ini membuat Wang Chen tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya dalam waktu singkat. Pertarungan antara dua orang itu langsung menemui jalan buntu. Kedua kekuatan super terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk sesaat, api perang berkobar ke segala arah dan energi destruktif menyebar kemana-mana. Segala sesuatu yang dilaluinya berubah menjadi ketiadaan. Seluruh keluarga Han tampak gemetar dan langit serta bumi berputar. Suara dentuman terdengar tak henti-hentinya, angin meneru terus-menerus, langit tertutup awan gelap dan tanah dipenuhi debu. Dalam jangkauan pertempuran, semua orang dikirim terbang. Mereka tidak mampu menahan aura yang dipancarkan oleh pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik ini. Saat seluruh situasi pertempuran menjadi semakin intens, semua orang selain mereka berdua mau tidak mau berhenti bertarung dan menghindari area ini. Mereka menyaksikan pertarungan antara dua kekuatan super dengan mulut ternganga. Ini adalah pembangkit tenaga listrik. Ini adalah pertarungan antar pembangkit tenaga listrik. Untuk sesaat, semua anggota keluarga Han di luar pertempuran tercengang, wajah mereka jelek. Leluhur tua secara pribadi mengambil tindakan dan sebenarnya tidak dapat membunuh Wang Chen. Konsep macam apa ini? Melihat dua orang di lingkaran pertempuran yang hampir sama, hati orang-orang ini berada dalam kekacauan. Leluhur tua keluarga Han adalah eksistensi puncak di keluarga Han. Di kota Klirwin, dia juga merupakan eksistensi paling kuat. Orang nomor satu di bawah Raja Prajurit memang pantas mendapatkannya. Orang seperti itu sebenarnya tidak mampu membunuh Wang Chen. Seberapa kuat Wang Chen? Apakah ini masih merupakan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh Prajurit Terhormat Peringkat 1? Mungkinkah dia dianggap sebagai Prajurit Terhormat Peringkat 1? Dia sebenarnya sangat mengerikan. Melihat Wang Chen yang semakin berani saat pertempuran berlangsung, semua orang memiliki firasat buruk di hati mereka dan perasaan berat menyebar. Bila pertempuran dunia berdiri di lingkaran pertempuran, disertai dengan raungan Wang Chen, Mad Battle The World ditampilkan. Tiba-tiba, seekor naga besar di belakang Wang Chen melonjak ke langit dan meraung ke langit. Aura yang agung dan penuh kekerasan mulai menyebar, seolah-olah seluruh keluarga Han telah jatuh ke neraka. Bau darah memenuhi seluruh langit. Melambaikan tangannya, Wang Chen dengan santai menampilkan pertarungan melawan petarung ganas dunia, namun kekuatan gerakannya telah mencapai tingkat maksimum. Tiba-tiba, serangan Wang Chen menjadi sangat dingin. Dia, yang sedikit tertekan sebelumnya, segera membalikkan situasi dengan gerakan ini dan benar-benar menekan sedikit leluhur tua keluarga Han. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Mad Battle The World ditampilkan secara berurutan dengan ribuan variasi. Itu yang paling sederhana, tapi juga paling langsung dan mendominasi. Pertarungan yang begitu intens membuat Wang Chen sangat bersemangat. Sudah lama sekali dia tidak bertemu lawan kuat yang bisa membuatnya begitu bersemangat. Darah di tubuhnya mulai terbakar dan mendidih. Partikel darah mulai meledak dan menyublim. Darahnya berjatuhan, dan dalam pertempuran sengit, aura garis keturunan bela diri ilahi terstimulasi sepenuhnya. Garis keturunan Divine Martial mulai meningkatkan kemurniannya sedikit demi sedikit saat partikel darahnya meledak. 358 Darah berjatuhan Dalam pertempuran sengit tersebut, partikel-partikel tersebut meledak berulang kali. Aura garis darah bela diri ilahi dirangsang sepenuhnya sedikit demi sedikit, dan kemurnian garis darah bela diri ilahi mulai meningkat lagi. Kresek, kresek. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen tampak seperti alam semesta kecil. Partikel yang tak terhitung jumlahnya dalam darahnya mulai meledak, seolah-olah mereka bisa membuat ledakan yang tajam. Kehendak garis darah bela diri suci mulai menyebar, dan darahnya mulai mendidih. Seolah-olah akan meledak, sejumlah besar energi terstimulasi, dan tekanan garis keturunan mulai menyebar. Di bawah rangsangan kekuatan garis keturunan, kekuatan batin sejati di tubuh Wang Chen juga mulai melakukan kerusuhan pada saat ini, dan mulai berenang dengan liar. Naga bersemangat itu berenang dengan liar di meridiannya. Saat ia berenang dengan cepat, naga kekuatan batin sejati langsung keluar dari tubuhnya, menarik vitalitas di sekitarnya untuk memadat. Pada saat ini, seekor naga raksasa bangkit dari belakang Wang Chen, membawa aura yang tak terkalahkan. Di bawah aura ini, semua orang di sekitar terguncang hingga mundur lagi dan lagi. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Ya Tuhan, Wang Chen, dia. Terlalu kuat. Sampah ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang dari keluarga Han menelan ludah dan memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Pada saat ini, tubuhnya sepertinya telah membesar berkali-kali, dan dia tampak gigih. Mereka kagum. Wajah semua orang dipenuhi dengan kengerian dan emosi yang kompleks. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa kemunculan Patriark akan mampu menekan orang terkutuk ini, tapi sekarang bahkan Patriark tidak dapat sepenuhnya menekannya. Konsep macam apa ini? Melihat aura Wang Chen meningkat lagi, orang gila mengayunkan tinjunya dan meraung penuh semangat. Hehehe. Bos, bunuh orang tua ini. Orang gila mau tidak mau ikut serta dalam pertempuran sengit tersebut, dan pertempuran sengit tersebut membuat darah orang gila mendidih. Di arena, pertarungan sengit berlanjut. Wang Chen terus-menerus mengayunkan pedang besar api merah, dan dia dengan gila-gilaan menampilkan tebasan gelombang besar dan penghancur tentara dari tiga gaya langit misterius. Dikombinasikan dengan seni rahasia naga ilahi guntur ungu dan langit pertempuran gila, semua yang dilewatinya hancur. Kerikil beterbangan ke segala arah, angin bertiup kencang, rohin meratap, dan cuaca berubah. Lebih dari separuh klan Han telah hancur menjadi puing-puing karena pertempuran sengit. Klan Han yang dulunya mewah kini menjadi tempat yang sunyi. Itu adalah pemandangan yang patut disaksikan. Dengan darahnya yang mendidih, Wang Chen sangat bersemangat. Setiap konfrontasi yang intens akan membuat setiap sel di tubuhnya mengaum. Sekali lagi, perhatikan potongan gelombang besar 32 lapisku. Wang Chen berteriak dengan penuh semangat. Setiap kali dia bergerak, seolah-olah seluruh darah dan esensi sejati di tubuhnya menguap, menyebabkan jantung Wang Chen berdebar-debar, memenuhi dirinya dengan keinginan untuk meledak. Setiap kali dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya, dan setiap kali dia bergerak, itu sangat menyegarkan. Cara bertarung paling langsung, konfrontasi paling langsung, konfrontasi paling langsung. Dengan cara ini, kecakapan bertarung mereka ditingkatkan tanpa batas, hingga dapat mengejutkan dunia. Pertarungan antara dua artis bela diri terhormat adalah pemandangan langka di kota Clearbreeze. Jarang melihatnya sekali dalam beberapa tahun, atau bahkan sekali dalam beberapa dekade. Kita harus tahu bahwa seniman bela diri terhormat adalah langit, bumi, dan raja kota Clearbreeze. Pertarungan yang intens menyebabkan angin menderu-deru, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Seluruh kota Clearbreeze berguncang. Seluruh kota Clearbreeze bergetar. Pertempuran sengit menarik semua orang di Clearbreeze City untuk menontonnya. Mereka berkumpul di luar klan Han, menyaksikan pertempuran sengit di dalam, dan melihat kedua sosok itu berkedip begitu cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas, mata semua orang membelalak. Klan Han, salah satu dari tiga klan besar di kota Clearbreeze, telah menyinggung musuh yang begitu kuat sehingga bahkan leluhur tua mereka pun telah keluar, dan mereka masih belum membunuh para penjajah. Ini sulit dipercaya oleh semua orang. Melihat sosok tak terkalahkan yang memegang pedang merah besar di tangannya, semua orang terkejut. Kekuatan macam apa itu? Wang Chen? Aku tidak menyangka itu adalah Wang Chen, sampah kecil di masa lalu. Beberapa orang di luar kerumunan sudah mengenali sosok Wang Chen. Dalam sekejap, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Wang Chen, itu dia. Ya Tuhan, bagaimana sampah kecil itu? Wang Chen, dia sebenarnya setara dengan leluhur tua klan Han. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen setara dengan leluhur tua klan Han. Kerumunan menjadi gempar. Nama Wang Chen sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Clearbreeze City. Dua tahun lalu, dia adalah sampah kecil yang terkenal. Dua tahun lalu, dia memenangkan kompetisi klan Han yang terkenal dan membuat semua orang mengingatnya. Dua tahun kemudian, dia kembali, dan dia kembali dengan kekuatan besar. Sekarang, dia setara dengan leluhur tua klan Han. Seberapa mengerikankah hal itu? Melihat sosok itu, wajah semua orang dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Sesungguhnya sungai itu mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai itu mengalir ke barat selama 30 tahun. Jangan menindas anak muda karena miskin. Pemuda di masa lalu telah tumbuh dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dia bukan lagi sampah. Sekarang, siapa yang berani meremehkannya? Apa yang bisa dikatakan oleh orang-orang yang menertawakannya? Hahaha, siapapun yang menghalangi jalanku hari ini akan mati. Wang Chen menjadi semakin berani saat dia bertarung. Darah yang terbakar dan energi esensi sejati di tubuhnya membuatnya sedikit gila. Setiap tabrakan hebat menyebabkan semua molekul di tubuh Wang Chen bergetar, meletus, dan menjadi lebih kuat. Satu demi satu, molekul-molekulnya terbangun, dan kekuatan Wang Chen mulai meningkat terus-menerus. Sudah lebih dari sebulan sejak dia memasuki rana artis bela diri terhormat peringkat satu, namun Wang Chen belum merasakan panggilan dari artis bela diri terhormat peringkat dua. Namun, saat ini, dia merasakannya. Dalam pertempuran sengit, di bawah semburan darah yang terus-menerus, di bawah letusan yang terus-menerus dari esensi sejati, dan di bawah kebangkitan molekul-molekul di dalam tubuhnya yang terus-menerus, dia merasakan panggilan dari alam mulia peringkat dua. Kekuatannya terus meningkat dan menjadi lebih kuat. Dia ingin terus berjuang, membubarkan kegelisahan di hatinya, membubarkan keinginan bertarung, membiarkan kekuatannya meletus sepenuhnya, membuat badai semakin hebat. Pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Saat ini, ambisinya tinggi. Dia ingin menerobos ke peringkat dua artis bela diri terhormat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika Tuhan menghalanginya, dia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalanginya, dia akan menghancurkan Buddha. Siapakah pemimpin keluarga Han itu? Wang Chen, yang baru saja dirugikan, menjadi semakin berani di bawah semangat kepahlawanan ini. Dalam sekejap mata, dia sebenarnya setara dengan patriar keluarga Han. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatan ratusan ribu jin akan diberikan. Bayangan pedang memenuhi langit, dan pedang ki meluap ke segala arah. Bangunan keluarga Han terus runtuh. Seluruh keluarga Han mulai gemetar hebat, ditundukkan oleh kekuatan yang kuat. Kresek. Sejumlah besar molekul energi terbangun di tubuhnya. Pada saat ini, tempering tubuh bintang mulai beroperasi dengan sendirinya. Saat molekul terbangun, tempering tubuh bintang mulai membantu Wang Chen memperkuat tubuhnya secara terus-menerus. Saat ini, tubuh fisik level 5 Wang Chen dapat dianggap kuat, namun di bawah tempering tubuh bintang, ia berkembang ke tingkat yang lebih kuat. Energi esensi sejatinya melonjak dan menderu seperti ombak laut. Segera, dia akan segera mencapai peringkat 2 artis bela diri terhormat. Wang Chen jelas bisa merasakan lapisan penghalang itu. Dia hanya selangkah lagi. Hahaha, bertarung, siapa yang bisa menghentikan saya? Semangat kepahlawanan Wang Chen bangkit secara spontan saat dia melihat ke langit dan tertawa. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan benar-benar memberinya manfaat sebesar itu. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit terkejut dan bahagia. Ini adalah garis darah bela diri ilahi, yang mengasuh diri sendiri melalui pertempuran. Semakin banyak seseorang bertarung, mereka menjadi semakin berani dan kuat. Tumbuh dalam pertempuran, menjadi lebih kuat dalam pertempuran. Seni rahasia naga ilahi guntur ungu, tebasan pertama naga ilahi, munculnya petir ungu. Tebasan kedua naga ilahi, telan empat arah. Tebasan ketiga naga ilahi, terangi langit. Dalam kegembiraannya, Wang Chen menjadi semakin tak terkendali saat dia terus-menerus menebas dengan pedang besar api merah. Seni rahasia naga ilahi guntur ungu dieksekusi secara tajam oleh Wang Chen pada saat ini. Di bawah kekuatan yang kuat, segala sesuatu di dunia ini ditundukkan. Dengan satu tebasan, angin dan awan berubah warna, dan awan melonjak ke segala arah. Wang Chen menggunakan raungan naga untuk melahap empat arah dan momentum surga untuk melancarkan serangan. Pada saat ini, wajah patriar keluarga Han dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah artis bela diri terhormat peringkat satu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sampah kecil dari keluarga Wang ini bisa tumbuh sedemikian rupa? Dia benar-benar bisa memaksanya ke dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat keluarga yang hancur, patriar keluarga Han sangat marah dan ekspresinya sangat jelek. Kedua tangannya meledak ke arah Wang Chen. Dalam sekejap, langit dipenuhi jejak telapak tangan yang menutupi langit dan bumi, meledak ke arah Wang Chen. Sosoknya terus-menerus mengelak, mengandalkan energi esensi sejati yang agung untuk memulai pertempuran. Kekuatan Wang Chen telah membuat patriar keluarga Han menyerah pada gagasan untuk membunuhnya secara langsung. Trik tidak penting, dan kamu berani sombong. Hancurkan aku. Melihat langit yang penuh bayangan palem, Wang Chen tertawa dingin. Penghancur seribu mil. Pedang besar api merah meraung, dan kemanapun ia melewatinya, semua bayangan berubah menjadi debu. Suara gemuruh tak ada habisnya, seperti deru guntur. Melawan dunia, segera setelah itu, Wang Chen menampilkan teknik bela diri garis keturunan, memerangi dunia. Tidak ada gerakan atau gaya, tapi Wang Chen sangat mahir. Dia tidak memberikan kesempatan kepada ketua keluarga Han untuk menggunakan energi esensi sejatinya yang kuat dan terus maju, bentrok langsung dengannya. Gemuruh. Setiap kali bentrok, langit dan bumi kehilangan warna, dan setiap kali bentrok, langit dan bumi terbelah. Tes, tiba-tiba bocah nakal, beraninya kamu sombong. Jika kamu tidak mati hari ini, bagaimana wajah keluarga Han ku? Dipaksa dalam keadaan menyedihkan oleh Wang Chen, patriar keluarga Han meraung, matanya hampir keluar dari rongganya. Serangan kuat Wang Chen membuatnya merasa seperti kehilangan muka. Sebagai kepala keluarga Han, kapan dia pernah berada dalam keadaan yang menyedihkan? Hahaha, aku ingin melihat siapa yang akan mati. Wang Chen tertawa, telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Molekul-molekul di tubuhnya telah mencapai kemacetan, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki jajaran artis bela diri terhormat peringkat 2. Dalam keadaan seperti itu, dia menyera begitu saja pada pedang besar api merah dan menumpuk telapak tangannya, terus menyerang, berjuang untuk metode serangan paling langsung dan pertarungan langsung yang paling intens. Dia ingin menstimulasi kumpulan molekul terakhir dan bergegas ke peringkat 2. Seniman bela diri terhormat dalam sekali jalan. 30 telapak tangan gelombang tumpang tindih. 30 telapak tangan gelombang tumpang tindih. Wang Chen terus-menerus menyerang dengan telapak gelombang yang tumpang tindih, merasa sangat puas. Kresek. Akhirnya, di tengah pertempuran yang sengit, kumpulan molekul energi lain terbangun di tubuhnya, kumpulan energi esensi sejati lainnya meledak, dan kumpulan molekul darah lainnya terbakar. Dalam sekejap, Wang Chen hanya merasakan yuanki langit dan bumi mengalir ke tubuhnya. Darah di tubuhnya bersirkulasi dengan liar, dan kabut esensi sejati didantiannya dengan cepat mengembun dan menguat. Waktu untuk terobosan akhirnya tiba. Terobosan garis keturunan dan kekuatannya akan segera selesai pada saat ini. Langit dan bumi berwarna hitam dan kuning, langit dan bumi terbalik, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga suara segala sesuatu, hancurkan untukku. Dengan telapak gelombang tumpang tindih lainnya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Sambil mengaum, Wang Chen akhirnya masuk ke dalam jajaran artis bela diri terhormat peringkat 2. 359. Langit dan bumi berwarna hitam dan kuning, alam semesta terbalik, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga suara segala sesuatu, hancurkan untukku. Dengan telapak gelombang tumpang tindih lainnya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Sambil mengaum, Wang Chen akhirnya mengambil langkah menuju jajaran prajurit mulia peringkat 2. Mengambil langkah itu adalah sebuah dunia baru. Saat telapak tangan ini menyerang dengan sekuat tenaga, konfrontasi yang kuat menyebabkan tubuhnya bergetar lagi, dan suara gemuruh datang dari dalam tubuh Wang Chen. Tiba-tiba dunia terasa sunyi. Yang ada hanya suara gemuruh itu, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dialah satu-satunya orang di seluruh dunia. Lucu sekali. Kumpulan molekul ini terbangun dalam jumlah yang sangat besar, dan mereka sangat kuat. Setiap sel bergetar, dan setiap molekul bergetar. Saat ini, tubuh Wang Chen seperti dunia popcorn, terus-menerus meledak dan terbakar. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Darahnya sepertinya membentuk lautan darah, menderu dengan ganas. Di bawah teknik kaisar naga yang kejam, energi esensi sejati mengalir ke dalam garis keturunannya dan mulai memurnikan dan memadat. Seekor naga raksasa melayang di dalam darah. Bahkan darah di sekujur tubuhnya seolah membentuk naga raksasa, berkeliaran ke segala arah. Gemuruh. Seluruh dunia batin mulai meledak dan menimbulkan kerusuhan. Raungannya tidak ada habisnya. Di tubuh Wang Chen, pada saat ini, kekacauan pertama kali terbuka, dan Hong Jun muncul. Sebuah dunia kecil perlahan-lahan terbentuk. Kemurnian darahnya terus meningkat, dan energinya terus meletus. Pangkat dua prajurit yang mulia. Dengan selesainya semua ledakan, Wang Chen memasuki jajaran prajurit yang mulia peringkat dua. Garis keturunannya meningkat di bawah kondensasi. Kemurnian garis keturunan yang awalnya kelas enam kini telah meningkat menjadi kelas tujuh, satu tingkat lebih tinggi. Dalam pertempuran sengit dan pemboman terus-menerus, darah di tubuh Wang Chen terbakar dan terbangun. Dengan penguatan molekul, kemurnian garis keturunannya semakin meningkat. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan, peningkatan kemurnian garis keturunan membawa manfaat yang tak terukur bagi Wang Chen. Garis keturunan kelas tujuh sudah dianggap sebagai garis keturunan yang relatif murni. Hal ini dapat memungkinkan energi garis darah bela diri ilahi dilepaskan ke tingkat yang lebih besar. Itu bisa memungkinkan bakat garis keturunan dan keterampilan bela diri garis keturunan meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan peningkatan kekuatan dan peningkatan kemurnian garis keturunannya, dalam sekejap, seluruh dunia tampak berada dalam angin puyuh. Wang Chen memancarkan aura penguasa yang tak terkalahkan dan mendominasi yang turun ke dunia. Dalam sekejap, auranya begitu kuat hingga memaksa semua orang mundur. Bahkan leluhur agung keluarga Han tidak bisa dekat dengan Wang Chen. Dia hanya bisa menyaksikan Wang Chen perlahan melayang di udara saat energi dunia melonjak ke dalam tubuhnya. Dia menerobos. Dia benar-benar berhasil menerobos. Astaga, dia bahkan bisa menerobos di tengah pertempuran. Artis bela diri Yang Mulia Orde Kedua. Mengapa rasanya lebih kuat daripada Yang Mulia Tingkat Sembilan? Ya Tuhan, dia gila. Wang Chen adalah monster. Dia sebenarnya. Semua orang terkejut. Pada saat ini, semua orang diliputi keterkejutan. Wang Chen, yang hanya seorang artis bela diri terhormat peringkat satu, sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya untuk setara dengan leluhur tua keluarga Han. Dan sekarang, dia benar-benar berhasil menerobos di tengah pertempuran. Konsep macam apa ini? Jenius mengerikan macam apa ini? Sekarang dia adalah artis bela diri terhormat peringkat dua, seberapa kuat dia. Untuk bisa menerobos di tengah pertempuran, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang disebut jenius tak tertandingi. Terutama pada saat ini, setelah Wang Chen menerobos, aura yang dia pancarkan sebenarnya sangat kuat. Itu sebenarnya sangat kuat sehingga leluhur tua keluarga Han tidak bisa mendekat. Semua orang memandang leluhur tua keluarga Han dengan sedikit rasa kasihan di wajah mereka. Sekarang, apakah leluhur tua keluarga Han masih bisa menjadi tandingannya? Aura yang kuat memunculkan rasa keagungan yang datang dari garis keturunan seseorang dan membuat darahnya berdebar-debar dan bergetar. Itu tidak ada bandingannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Bahkan ketika yang mulia seniman bela diri menerobos ke raja seniman bela diri, aura yang meletus mungkin hanya sekuat ini. Dia sebenarnya terkejut. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Sangat disayangkan tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Wang Chen memiliki garis darah bela diri ilahi. Jika tidak, mereka mungkin dapat memahami mengapa aura Wang Chen begitu kuat saat ini. Ini bukanlah aura yang dipancarkan Wang Chen setelah menjadi artis bela diri terhormat peringkat 2. Itu adalah aura yang dipancarkan oleh garis darah bela diri suci. Garis keturunan bela diri suci menguasai dunia dan menantang langit. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Ini adalah aura yang datang dari Saman Purba. Inilah aura seorang raja. Ini adalah aura kuat yang meletus setelah garis keturunan bela diri ilahi maju. Pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya menikmati kenikmatan pembersihan garis keturunan dan kekuatan serta pembersihan garis darah bela diri ilahi. Dia sepenuhnya menikmati peningkatan kekuatan esensi sejati di bawah pembersihan Yuan Qi. Dia telah menembus peringkat 2 artis bela diri terhormat. Meridian, kulit, daging, tendon, dan tulangnya sekali lagi diperkuat dan dibersihkan. Pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen dan dihalangi oleh aura kuat itu, patriar keluarga Han memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya dan ekspresinya terus berubah. Dia menerobos. Sialan ini benar-benar berhasil menerobos saat ini. Memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, ekspresi leluhur tua keluarga Han sangat jelek. Wang Chen, yang merupakan artis bela diri terhormat peringkat 1, sudah sangat kuat. Bagaimana dengan sekarang setelah dia berhasil menerobos? Dia tidak bisa membunuh Wang Chen sekarang. Sekarang, harapannya semakin berkurang. Wang Chen, yang telah memasuki peringkat 2 artis bela diri terhormat, sebenarnya merupakan ancaman besar baginya, seorang artis bela diri terhormat peringkat 9 puncak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Jika dia tidak bisa membunuh orang ini hari ini, keluarga Han pasti akan menghadapi ancaman besar di masa depan. Ekspresi leluhur keluarga Han terus berubah. Jika dia tidak bisa membunuh Wang Chen hari ini, bagaimana keluarga Han bisa mendapatkan pijakan di kota Clearbreeze? Mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan di Clearbreeze City. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup. Saya tidak bisa. Keluarga Wang, karena keluarga Wang telah dimusnahkan, maka kamu bisa menemani keluargamu di neraka. Ekspresi leluhur tua keluarga Han menjadi gelap dan dia meraung dengan ekspresi menyeramkan. Pergi ke neraka, leluhur tua keluarga Han tiba-tiba meningkatkan momentumnya. Dalam sekejap, kakinya terus berkedip, meninggalkan bayangan di udara. Dia menyerbu Wang Chen lagi, mengabaikan segalanya. Memangnya kenapa jika dia terluka oleh aura Wang Chen? Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Wang Chen. Dia masih dalam tahap penguatan dan adaptasi dengan tubuh barunya setelah terobosannya. Ini jelas merupakan waktu terbaik untuk membunuhnya. Merasakan aura kuat Wang Chen, ekspresi leluhur tua keluarga Han berubah dingin dan dia meraih udara dengan kedua tangannya. Berderit. Suara robekan yang tajam terdengar dan dalam sekejap, seolah-olah seluruh dunia sedang terkoyak. Aura agung kali ini tidak dapat menghentikan leluhur tua keluarga Han dan terkoyak oleh auranya yang kuat. Leluhur tua keluarga Han bergegas masuk ke dalam lingkaran aura dan senyuman sinis terlihat di wajahnya. Mati. Bos. Bajingan. Melihat pemandangan ini, Kuang Ren, K.R., dan yang lainnya yang berada di belakang berseru kaget, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Setelah seorang seniman bela diri menerobos, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah memperkuat tubuh mereka, mengendalikan esensi sejati tirani mereka, dan beradaptasi dengan energi dalam tubuh mereka. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kecuali jika mereka menyerah pada kesempatan besar ini dan memilih untuk tidak memperkuat tubuh mereka, mereka akan mengambil risiko cedera internal untuk melancarkan serangan balik. Tidak peduli apapun, kerugian Wang Chen akan sangat besar. Wang Chen dalam bahaya. Iya, dia berhasil menerobos pada saat yang buruk. Huh, bukankah begitu? Menerobos saat ini? Bukankah dia hanya menggali kuburnya sendiri? Kerumunan di sekitarnya berdiskusi dan mereka semua tampak kasihan, merasa kasihan pada Wang Chen. Leluhur tua keluarga Han melompat ke depan Wang Chen, wajahnya dipenuhi senyum gembira saat dia berteriak. Hahaha, bajingan kecil dari keluarga Wang, pergi dan temani keluargamu. Dia membanting telapak tangannya ke dada Wang Chen. Bos, Kuang Ren bergegas maju. Mengaum. Flaming Moon menarik garis merah dan menerkam ke depan. Bajingan, KR menghunus pedangnya dan bergegas maju dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sayangnya, mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan leluhur keluarga Han. Melihat telapak tangan hendak mendarat di Wang Chen, mata mereka berkilat cemas, marah dan bahkan putus asa. Suasana membeku. Orang-orang lainnya menahan nafas saat menyaksikan Wang Chen jatuh. Enyahlah. Tepat ketika semua orang menunggu telapak tangan mendarat di Wang Chen, tepat ketika semua orang mengira Wang Chen akan mati, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan raungan lembut. 36 telapak gelombang yang tumpang tindih. Segera setelah itu, telapak gelombang yang tumpang tindih menghantam leluhur tua keluarga Han. Artis bela diri terhormat peringkat 2, kekuatan fisik Wang Chen telah mencapai hampir 42.000 Jin. Itu secara langsung melampaui kekuatan fisik artis bela diri terhormat peringkat 3. Dibandingkan dengan artis bela diri terhormat peringkat 1, kekuatan fisiknya telah meningkat sebesar 3.000 Jin. Dengan 8 gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan berserk, kekuatan Wang Chen saat ini sangat menakutkan hingga ekstrim. Akhirnya, ia mampu menampilkan telapak gelombang tumpang tindih hingga level 36 lapisan. Pada saat ini, telapak gelombang tumpang tindih di tangan Wang Chen sudah jauh melampaui kekuatan teknik bela diri kelas mistik tingkat lanjut. Itu sebanding dengan teknik bela diri kelas bumi. Dalam sekejap, di bawah telapak tangan Wang Chen, langit menjadi gelap dan bumi seakan runtuh. Udara seakan tertidur dan telapak tangannya gemetar. Di bawah telapak tangan, itu menutupi langit dan bumi, tanpa ampun bertemu dengan telapak tangan leluhur keluarga Han. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, seluruh kota King Feng meratap. Bang, Bang, Bang. Suara tumpul itu seperti guntur, angin dan awan berubah, dan seluruh keluarga Han hancur total oleh energi ini. Poci. Di bawah telapak tangan Wang Chen, leluhur tua keluarga Han memuntahkan setegup darah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Mereka yang menghalangiku akan mati. Dengan teriakan lembut, Wang Chen tidak memberikan kesempatan kepada leluhur tua keluarga Han untuk mengatur nafas. Dia mengejarnya dan menampilkan telapak gelombang yang tumpang tindi sekali lagi. Bang. Bentrokan lainnya, dan leluhur tua keluarga Han mundur lagi. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Bang. Untuk telapak tangan ketiga, aura dominan Wang Chen sangat mendominasi, dan dia menekan ke depan lagi. Leluhur tua keluarga Han mengerang teredam dan terlempar sejauh puluhan meter. Kemanapun dia lewat, semuanya dihancurkan oleh tubuhnya. Tiga serangan telapak tangan berturut-turut, dan leluhur keluarga Han mundur lagi dan lagi. Situasi berbalik dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka bereaksi, leluhur tua keluarga Han sudah mundur lagi dan lagi, terbang mundur. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan darah muncrat. Melihat leluhur tua keluarga Han yang tersungkur ke tanah, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Pada saat ini, leluhur tua keluarga Han bahkan tidak dapat menahan tiga gerakan dari Wang Chen. 360. Pada saat semua orang bereaksi, patriar keluarga Han telah dikirim terbang. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan darah muncrat dari mulutnya. Jantung semua orang berdetak kencang ketika mereka melihat patriar keluarga Han terhempas ke tanah. Pada saat ini, patriar keluarga Han bahkan tidak dapat mengambil tiga gerakan dari Wang Chen. Bukankah situasinya berbalik terlalu cepat? Melihat keadaan patriar keluarga Han, lalu melihat Wang Chen, semua orang tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Patriar keluarga Han sebenarnya terluka. Situasi ini menggulingkan imajinasi semua orang. Di mata semua orang, patriar keluarga Han adalah eksistensi teratas di kota Clearbreeze. Tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Tapi sekarang, aku bilang siapapun yang menghalangiku hari ini akan mati. Saya juga mengatakan bahwa keluarga Wang tidak membutuhkan amal dari orang lain. Jika kamu masih ingin menghalangiku hari ini, kamu harus mati. Wajah Wang Chen dingin saat dia melihat patriar keluarga Han yang terhempas ke tanah. Patriar keluarga Han tidak lagi menjadi ancaman baginya. Setelah menembus peringkat artis bela diri terhormat peringkat dua, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat lagi. Saat dia bertarung dengan patriar keluarga Han sebelumnya, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi saat ini, dia tidak lagi kalah dengan patriar keluarga Han dan tidak memiliki rasa takut. Tentu saja, mampu melukai patriar keluarga Han dalam tiga gerakan hanya bisa dikaitkan dengan keberuntungan Wang Chen. Patriar keluarga Han berpikir bahwa dia bisa membunuh Wang Chen dalam satu gerakan sementara Wang Chen tidak berdaya. Tapi dia salah. Setelah Wang Chen menerobos, tubuhnya diperkuat dengan cepat. Efek penguatan tubuh astral bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Kesombongan teknik naga kekaisaran juga bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Penguatan kedua teknik budidaya yang tidak bertingkat ini memungkinkan Wang Chen menyelesaikan penguatan dan adaptasi setelah menerobos dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada orang biasa. Aura barusan hanyalah kekuatan garis keturunan Wang Chen. Hal ini membuat patriar keluarga Han berpikir bahwa Wang Chen masih memperkuat tubuhnya dan beradaptasi dengan energi. Ini adalah kesalahan terbesar patriar keluarga Han. Ini memberi Wang Chen kesempatan untuk mengalahkan patriar keluarga Han. Jika tidak, meskipun Wang Chen tidak takut pada kepala keluarga Han, mustahil baginya untuk menang dalam pertarungan langsung. Wajah kepala keluarga Han berkedut ketika dia melihat ekspresi dingin Wang Chen dan mendengar kata-katanya. Wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan saat dia berusaha berdiri. Dia memandang Wang Chen, dan ekspresi kejam melintas di wajahnya. Kau memaksaku melakukan ini. Hahaha, Wang Chen, kamu memaksaku melakukan ini. Kamu bajingan kecil dari keluarga Wang, kamu seharusnya mati bersama keluarga Wang. Membiarkan Anda berkembang memang merupakan kesalahan besar. Hahaha, kamu memaksa tanganku. Karena itu masalahnya, aku akan melihat bagaimana kamu akan membunuhku hari ini. Aku akan membuatmu menyesalinya. Aku akan membiarkanmu melihat keluargamu sekarang. Leluhur tua klan Han berdiri dengan susah payah dan memuntahkan setegup darah lagi. Dengan sedikit kebiadaban dan kekejaman, dia menatap Wang Chen seperti setan. Lalu, dia mengeluarkan pil emas dari sakunya dan menelannya. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Pil alam. Ketika KR melihat tindakan patriar klan Han dan pil emas di tangannya, dia berteriak kaget. Rilem pil adalah pil langka. Ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan level budidaya mereka dan mendapatkan kekuatan besar. Namun, penggunanya akan terjebak pada level yang sama selama sisa hidupnya, tidak dapat melakukan terobosan lagi. Itu juga akan membakar kekuatan hidup mereka selama tiga tahun. Keuntungan dari mengkonsumsi rilem elixir sangat besar, tetapi pada saat yang sama, kerugiannya juga sangat mengerikan. Tidak ada orang biasa yang mau mengonsumsi pil seperti itu. Karena konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Terjebak pada level yang sama selama sisa hidup mereka merupakan pukulan besar bagi kebanyakan orang. Apalagi bagi mereka yang mengira dirinya berbakat, pasti tidak akan meminum pil seperti itu. Keuntungan jangka pendek sebagai ganti kerugian abadi tidaklah sepadan. Namun, leluhur tua keluarga Han telah mengonsumsi rilem pil. Dia telah dipaksa oleh Wang Chen untuk mengonsumsi rilem pil. Jelas sekali dia membuat pilihan ini karena dia bertekad untuk membunuh Wang Chen. Itu masuk akal. Sebagai leluhur tua keluarga Han, dia memiliki status tertinggi di kota Clearbreeze. Kapan dia pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan? Wang Chen telah sangat mempermalukannya di depan banyak orang. Bagaimana dia bisa terus tinggal di kota Breeze setelah itu? Wajah apa yang tersisa? Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa memilih untuk mengonsumsi rilem pil untuk meningkatkan level kultivasinya dalam waktu singkat dan menjadi imperial martialis. Wajah leluhur keluarga Han berubah ketika memikirkan rilem pil. Barang ini adalah sesuatu yang dia peroleh setelah membantu sekelompok orang dengan masalah itu empat tahun lalu. Dia tidak pernah menggunakannya sejak itu. Dia ingin menyimpannya untuk saat kritis. Namun, sekarang dia telah terpojok, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Begitu dia mengonsumsi rilem pil, jalur seni bela dirinya di masa depan akan berakhir dan dia akan berhenti di level imperial martialis. Ini adalah hasil yang baik bagi orang-orang biasa. Namun, hal itu sama sekali tidak menguntungkannya. Dia masih memiliki banyak hal yang belum disempurnakan. Masih ada peluang bagus baginya untuk berkembang. Orang-orang itu bahkan telah berjanji kepadanya bahwa jika dia bisa mencapai level imperial martialis, mereka akan memberinya kesempatan untuk menjadi imperial martialis. Dia telah merencanakan untuk menggunakan rilem pil setelah dia mencapai level imperial martialis. Tapi sekarang, rencananya telah hancur. Itu telah hancur total. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mati, bajingan kecil, kamu harus mati hari ini. Setelah menelan rilem pil, leluhur tua keluarga han meraum dengan gila. Pil alam, ya Tuhan, leluhur tua keluarga han punya hal yang bagus. Ya Dewa, Wang Chen benar-benar selesai. Ya, seorang imperial martialis. Dia akan menjadi imperial martialis. Dia sekuat gubernur Clear Breeze City. Dia adalah petarung nomor satu di Clear Breeze City. Di seluruh kerajaan Tianfeng, seorang imperial martialis adalah eksistensi yang kuat. Apa yang kamu maksud dengan seluruh kerajaan Tianfeng? Ada banyak imperial martialis di kerajaan Tianfeng kita. Hanya sedikit. Di seluruh wilayah utara, imperial martialis adalah eksistensi yang kuat. Huh, Wang Chen sudah selesai. Melihat leluhur tua keluarga han telah menelan rilem pil, kerumunan menjadi gempar. Leluhur tua keluarga han, yang merupakan puncak artis bela diri terhormat Orde ke-9, menelan pil rilem sudah cukup untuk mengangkatnya ke jajaran ahli bela diri ke Kaisaran Orde Pertama. Eksistensi mengerikan macam apa yang dimiliki seorang imperial martialis. Meskipun hanya ada perbedaan setengah langkah antara ahli bela diri ke Kaisaran Orde Pertama dan artis bela diri terhormat Orde ke-9, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Itu adalah eksistensi yang telah memasuki jalan surgawi. Itu bukanlah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan artis bela diri terhormat. Wang Chen tidak punya cara untuk melawan. Pada saat ini, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit keheranan dan kengerian. Rilem pil, keluarga han sebenarnya memiliki hal yang bagus. Apa maksud leluhur tua keluarga han? Bukankah seharusnya dia membiarkannya hidup? Apakah ada makna tersembunyi di baliknya? Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa memusatkan perhatiannya pada leluhur tua keluarga han. Seorang ahli bela diri ke Kaisaran. Mendengar hal ini, alis Wang Chen berkerut. Saat ini dia memang bukan tandingan seorang imperial martialis. Ada perbedaan besar antara seorang imperial martialis dan seorang artis bela diri terhormat. Setelah leluhur tua keluarga han menelan rilem pil, auranya langsung meroket. Esenski seluruh dunia sepertinya ditarik olehnya dan melonjak ke dalam tubuhnya. Itu sangat luas dan tidak terbatas seperti alam semesta. Kekuatannya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dunia menjadi terbalik. Perubahan sebesar itu sudah di luar imajinasi orang awam. Tekanan aura ini membuat Wang Chen merasakan bahaya dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bos, ayo cepat pergi. Di belakang mereka, melihat ini, Kuang Ren buru-buru berteriak. Seorang imperial martialis bukan lagi seseorang yang bisa mereka lawan. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pergi. Mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, begitu leluhur tua keluarga han keluar, mereka semua akan mendapat masalah. Di sampingnya, KR juga terlihat cemas. Terus, alisnya berkerut erat, dan ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Saat ini, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Zilan, yang berdiri di samping mereka, telah menghilang tanpa jejak. Mereka tidak tahu kemana dia pergi. Karena mereka berdua memusatkan seluruh perhatian mereka di lapangan dan pada Wang Chen, pertempuran sengit telah benar-benar menarik perhatian mereka dan menarik hati sanubari mereka. Selain itu, Zilan berdiri di belakang mereka berdua, jadi mereka tidak tahu kapan Zilan pergi. Akhirnya, KR mau tidak mau berteriak pada Wang Chen, Ketika dia mendengar kata-kata Kuang Ren dan KR, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia melihat kekejauhan dengan sedikit kengganan di wajahnya. Ketika dia melihat Han Yu, yang dilindungi oleh anggota keluarga han, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Dia benar-benar tidak mau menyerah seperti ini. Ketika dia memikirkan Tang Ming, sahabat dan saudara laki-lakinya, jejak tirani muncul di mata Wang Chen. Dia mengeraskan hatinya dan tiba-tiba menerkam Han Yu. Bahkan jika dia harus pergi, dia harus membunuh Han Yu terlebih dahulu. Bajingan tiba-tiba, kamu mau kemana? Mati! Dengan raungan marah, patriar keluarga han akhirnya membuka matanya dengan bantuan rilempil. Cahaya tajam melintas di matanya seperti sambaran petir, menembus langit. Melihat Wang Chen, dia berteriak pelan dan meraih udara dengan satu tangan. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang sangat besar melonjak. Kembali ke sini, dengan suara gemuruh, kekuatan hisap tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, Wang Chen merasa tubuhnya seperti terikat. Dia tidak bisa menolak sama sekali dan tidak bisa mengambil langkah maju. Tubuhnya sebenarnya terkurung di tempat ini, tidak mampu bergerak sedikit pun. Selain itu, di bawah kekuatan hisap itu, jika Wang Chen sedikit rileks, dia akan segera tersedot dan berada di depan kepala keluarga Han. Raja Beladiri, apakah ini kekuatan seorang Raja Beladiri? Dia sebenarnya tidak bisa menahan satu gerakan pun. Dia hanya berjarak satu langkah dari ahli Beladiri terhormat tahap ke-9, namun sebenarnya dia berada ribuan mil jauhnya. Konsep macam apa ini? Saat ini, Wang Chen juga terkejut. Huff, di Clear Breeze City, di keluarga Han Ku, aku adalah langit dan aku adalah bumi. Hari ini, kalian semua harus mati karena berani menyinggung prestise keluarga Han. Prestise keluarga Han tidak boleh dilanggar. Dengan satu gerakan, dia langsung memenjarakan Wang Chen. Patriar keluarga Han mencibir dan berteriak dengan dingin.